Engah. Di tengah awan dan kabut, noda darah emas tumpah. Raungan yang memekatkan telinga terdengar. Di tengah rangan yang teredam, seorang ahli dari klan Kaisar Laut langsung berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Tetaplah di sini. Dalam kabut tak terbatas ini, Wang Chen memegang 10.000 token hantu dan berteriak. Diiringi dengan teriakan ini, esensi jiwa langsung terserap ke dalam perintah 10.000 hantu di tengah jeritan ketakutan. Gemuruh. Saat esensi jiwa diserap, tubuh besar yang rusak itu jatuh ke tanah dengan suara keras. He he, klan Kaisar Laut, akhirmu ada di sini. Melihat mayat di depannya, sudut mulut Jiang Chen Yuan menyeringai. Itu benar. Pada saat ini, Wang Chen dan yang lainnya telah membunuh anggota klan Kaisar Laut. Setelah bertemu dengan Jiang Chen Yuan, Wang Chen memimpin sekelompok orang di jalan maju lagi. Kali ini, mereka tidak pergi jauh sebelum bertemu dengan anggota klan Kaisar Laut. Dengan pelajaran sebelumnya, kali ini, Wang Chen dan yang lainnya tidak memberikan kesempatan kepada anggota klan Kaisar Laut yang baru saja memasuki alam yang murni. Dalam sekejap, beberapa orang menyerang pada saat yang sama, memotong simpul gordian. Dengan beberapa orang yang bekerja bersama, anggota klan Kaisar Laut yang baru saja memasuki alam yang murni bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Dia langsung terbunuh karena sok. Bahkan esensi jiwa ilahi miliknya dikumpulkan oleh Wang Chen. Akhirnya, di negeri kabut ini, Wang Chen dan yang lainnya membunuh anggota klan Kaisar Laut. Menyingkirkan 10.000 token hantu, Wang Chen melihat mayat anggota klan Kaisar Laut yang tergeletak di samping. Dia bahkan tidak mengerutkan keningnya. Dia melepaskan jiwa ilahinya lagi, mengejar jalan surgawi, dan memimpin semua orang maju. Leluhur tua. Kali ini, setelah berjalan jauh, Yosin Yan berseru penuh semangat. Leluhur tua keluarga Ryu, yang telah terpisah dari mereka, muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya. Saat ini, dia juga bertemu dengan Wang Chen dan yang lainnya. Saat leluhur tua keluarga Ryu bertemu dengan semua orang, kepercayaan diri semua orang meningkat. Situasi saat ini membaik sedikit demi sedikit. Mereka tidak lagi berlarian seperti lalat tanpa kepala. Semua orang sepertinya melihat pintu keluar tidak jauh di depan mereka. Dalam keadaan seperti itu, kelompok tersebut semakin mempercepat langkah mereka. Setelah nenek moyang keluarga Ryu, nenek moyang keluarga Bai, nenek moyang keluarga Zhu, dan nenek moyang keluarga Kura-Kura Hitam juga muncul. Orang-orang ini tersebar dikabut. Namun, saat Wang Chen dan yang lainnya mengikuti dao surgawi dan mengambil jalan memutar, orang-orang itu secara bertahap ditemukan. Saat ini, hanya Ji Sueling, orang suci lembah kelupaan, Kuang Ren, dan Yang Sa yang terpisah dari Wang Chen dan yang lainnya. Puci. Tidak lama setelah Wang Chen menginjakan kaki di jalan lagi, mereka tiba-tiba melihat darah berceceran di depan mata mereka. Hahaha, semut rendahan, pergilah ke neraka. Kemudian, dia mendengar tawa menyeramkan yang familiar. Niat membunuh yang kuat memenuhi udara. Samar-samar, Wang Chen melihat dua sosok bertarung sengit dalam jarak dua meter. Kuang Ren. Ketika dia melihat salah satu sosok itu, murid Wang Chen tiba-tiba menyusut. Benar sekali, bukankah sosok yang bertarung saat ini adalah Kuang Ren. Dia berlumuran darah dan tampak sangat menyedihkan. Saat ini, Kuang Ren berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Enam kecil. Di sisi lain adalah sosok yang sangat dikenal oleh Wang Chen dan yang lainnya. Itu adalah Laut Utara Enam. Enam kecil, pergilah ke neraka. Melihat Laut Utara Enam, Jiang Chen tiba-tiba meraung dan meledakkan tombak seratus pertempuran di tangannya. Berengsek. Di tengah pertarungan sengit tersebut, seorang manusia rendahan hendak dibunuh. Pada saat ini, Laut Utara Enam, yang mendengar suara gemuruh keras, tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak kencang. Terutama ketika dia melihat seratus pertempuran tombak di tangan Jiang Chen Yuan menyapu, pupil matanya menyusut. Itu kalian. Pada saat ini, Rokuro dari Laut Utara akhirnya secara samar-samar melihat Jiang Chen, Wang Chen, Wang Yan, dan yang lainnya melalui kabut. Melihat pemandangan ini, Laut Utara Enam menghirup udara dingin, dan ekspresinya berubah drastis. B asteris jingan. Dengan kutukan, dia buru-buru memblokir tombak Jiang Chen Yuan. Ledakan. Di tengah ledakan, tubuh North Sea Six bergetar hebat. Pergi. Saat berikutnya, dia membuat keputusan yang menentukan. Meminjam dampak pukulan ini, Laut Utara Enam dengan cepat bersembunyi dibalik kabut di kejauhan. Pada saat ini, kemunculan Wang Chen dan yang lainnya membuat Laut Utara Enam merasakan bahaya yang besar. Meskipun dia tidak pernah meremehkan umat manusia. Namun, Rokuro dari Laut Utara sangat menyadari kemampuan manusia di depannya ini. Jika hanya satu atau dua orang, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertarung. Tapi sekarang, ada lebih dari sepuluh orang yang muncul di sini. Dengan barisan seperti itu, jika dia tetap tinggal, dia pasti akan mati. Meskipun kabut di depannya berbahaya, pada saat ini, itu adalah tempat terbaik bagi Laut Utara Enam untuk bersembunyi. Suara mendesing. Angin menderu-deru, dan dalam sekejap mata, Laut Utara Enam menghilang ke dalam kabut. Sialan, aku masih membiarkan Little Six kabur. Melihat Laut Utara Enam melarikan diri lebih cepat daripada kelinci, Jiang Chen Yuan tidak bisa menahan nafas. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh North Sea Six sekarang. Sayangnya, orang ini terlalu licik. Bos. Dengan lolosnya North Sea Six, manusia gila, yang berada dalam situasi putus asa, akhirnya menghela nafas lega. Pada saat ini, dia berlumuran darah, berjalan menuju Wang Chen dan yang lainnya. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat pria gila di depannya, Wang Chen mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Saat ini, tubuh manusia gila itu berlumuran luka dan darah. Jelas sekali, dia terluka parah. Dia tidak bisa tidak khawatir. Minumlah pil ini dulu. Selain Wang Chen, Patriar keluarga Ryu langsung mengeluarkan pil dan menyerahkannya kepada orang gila. Mendengar perkataan Patriar keluarga Ryu, pria gila itu tidak terlalu ragu-ragu. Dia langsung meminum pil yang mengeluarkan semburan wangi. Pada saat ini, dia yang paling jelas tentang cederanya saat ini. Setelah menelan pil dan memejamkan mata untuk berkultivasi sejenak, manusia gila itu akhirnya menghela nafas panjang. Efek pil itu bahkan lebih besar dari yang dia bayangkan. Hanya pil ini saja yang membuat kondisi manusia gila itu membaik. Apakah kamu melihat Yang Sa dan yang lainnya? Sampai saat ini, barulah Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam. Saya melihat mereka. Sebelumnya, kami tersesat dalam kabut. Dan secara kebetulan, kami bertemu satu sama lain. Sayangnya, kami tidak dapat menemukan jalan keluarnya. Pada saat ini, Yang Sa seharusnya bersama orang suci dari Lembah Pelupa dan Ji Sueling itu. Sebelumnya, kami bertemu Kun Yi Laut Utara. Setelah Yang Sa terluka parah, dia dibawa secara paksa oleh orang suci dari Lembah Pelupa, tetapi saya dipisahkan dari mereka. Sekarang, wajah orang gila itu membeku saat dia berkata dengan suara yang dalam. Kun Yi Laut Utara. Mendengar kata-kata pria gila itu, Wang Chen dan yang lainnya merasa hati mereka tenggelam. Mereka benar-benar bertemu Kun Yi Laut Utara. Semua orang merasa gugup. Kekuatan Kun Yi di Laut Utara sangat kejam dan tidak terbatas. Bertemu orang ini, belum lagi Yang Sa, bahkan Wang Chen mungkin tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Untungnya, orang suci dari Lembah Pelupa dan Ji Sueling cukup kuat. Selain itu, negeri kabut bisa digunakan sebagai tempat berlindung. Jika tidak, ayo pergi, temukan mereka dengan cepat. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak dan buru-buru berkata. Begitu suaranya turun, dia memimpin sekelompok orang itu maju lagi. Saat kelompok itu bergerak maju, pada saat ini, Wang Chen dengan jelas merasakan bahwa kabut di depan mereka tampaknya secara bertahap menjadi lebih tipis. Hahaha, sepertinya kita akan pacaran. Pintu keluarnya harus di depan. Melihat pemandangan seperti itu, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan penuh semangat. Negeri kabut adalah tempat yang telah menjebak banyak ahli hingga mati. Saat ini, Wang Chen dan yang lainnya hendak keluar dari situ. Tapi yang sadan yang lainnya. Wang Yan mengerutkan kening. Haruskah kita mencari lagi? Yosin Yan bertanya dengan lembut. Ayo keluar dulu. Setelah merenung sejenak, Wang Chen berkata langsung. Sekarang, jelas bukan saat yang tepat untuk membawa semua orang kembali ke kedalaman negeri kabut. Jika mereka bertemu Kunyi Laut Utara, mereka harus berpencar lagi. Pada saat itu, akan merepotkan. Sekarang, cara terbaik adalah meninggalkan negeri kabut ini terlebih dahulu. Saat itu, Wang Chen akan kembali mencari sendirian. Dengan kekuatan Wang Chen, bahkan jika dia bertemu Kunyi di Laut Utara, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melarikan diri dengan bantuan negeri kabut. Dengan pemikiran ini, sekelompok orang mempercepat langkah mereka dan keluar dari kabut. Kepala Keluarga Wang Chen Namun, yang tidak disangka Wang Chen dan yang lainnya adalah setelah mereka berjalan 100 meter lagi, mereka tiba-tiba mendengar teriakan terkejut. Bukankah ketiga sosok di depan mereka adalah orang suci dari Lembah Kelupaan, Jisueling, dan Yang Sa yang mereka cari? Mereka tidak menyangka akan melihatnya di pinggiran kabut. Hal ini membuat Wang Chen dan yang lainnya sangat gembira. Mengapa kamu di sini? Melihat mereka bertiga muncul di sini, Wang Chen terkejut. Saat kami menghadapi pengejaran Kunyi di Laut Utara, kami berlari jauh-jauh. Kami tidak menyangka akan datang ke sini. Ini seharusnya menjadi pinggiran negeri kabut. Sayang sekali kami masih belum bisa menemukan jalan keluarnya. Orang suci dari Lembah Kelupaan menghela nafas. Yang Sa, apa kabar? Wang Chen bertanya dengan cemas sambil melihat Yang Sa yang berwajah pucat. Aku baik-baik saja sekarang. Untungnya, kabut menyelimuti kita. Jika Kunyi Laut Utara ingin membunuh kita, itu tidak akan semudah itu. Yang Sa lamented. Meskipun ia terkena pukulan Kunyi Laut Utara dan hampir kehilangan nyawanya. Namun pada akhirnya, dia tidak memberikan kesempatan lagi kepada Kunyi Laut Utara. Terlebih lagi, dengan ramuan yang diberikan oleh orang suci dari Lembah Kelupaan, luka-lukanya kini telah stabil. Itu bagus. Ayo, ikuti aku keluar. Mendengar luka yang sebaik-baik saja, Wang Chen pun menghela nafas lega. Pada saat yang sama, semua orang tidak bisa menahan diri untuk bersantai saat ini. Akhirnya semua orang berkumpul. Sekarang, yang harus mereka lakukan hanyalah keluar dari negeri kabut ini. Memikirkan hal ini, semua orang berkumpul lagi dan berjalan maju di bawah pimpinan Wang Chen. Mengikuti petunjuk Wang Chen, di jalan yang tampaknya berliku dan sangat aneh itu, Wang Chen dan yang lainnya menyadari bahwa kabut semakin tipis. Pada awalnya, di kawasan inti, jarak pandang mungkin tidak lebih dari 1 meter. Namun kini, jarak yang bisa mereka lihat dengan jelas berangsur-angsur menjadi 2 hingga 3 meter, lalu 3 hingga 4 meter. Sekarang, sudah mencapai lebih dari 10 meter. Suara mendesing. Hembusan angin bersiul lewat. Akhirnya, ketika Wang Chen dan yang lainnya mengambil langkah terakhir, ada ruang kosong di depan mereka. Saat ini, tidak ada lagi kabut yang menyelimuti sekeliling. Dan apa yang muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya adalah sebuah gunung besar. Di puncak gunung, ada aura keagungan. Samar-samar, Wang Chen dan yang lainnya bahkan melihat naga panjang tak kasat mata melingkari gunung, mengeluarkan raungan yang keras dan panjang. Tempat Tinggal Dewa Sejati Melihat pemandangan seperti itu, Wang Chen dan yang lainnya merasa gugup. Gunung besar itu membuat Wang Chen dan yang lainnya merasa seperti sedang melihat tempat tinggal Dewa Sejati. 1932 Pada saat itu, sebuah gunung megah yang dikelilingi oleh naga dewa muncul di depan mereka. Detak jantung Wang Chen dan yang lainnya semakin cepat. Meskipun mereka belum bergerak maju, naluri Wang Chen dan yang lainnya memberitahu mereka bahwa Gua Dewa Sejati ada di dalamnya. Mendengar hal itu, Wang Chen dan yang lainnya mempercepat langkah mereka dan berlari ke depan. Wuss. Namun, saat Wang Chen dan yang lainnya berlari ke depan, langit dan bumi tiba-tiba berguncang. Angin kencang menderu dan menyapu Wang Chen dan yang lainnya seperti ombak laut. Oh tidak, ini. Situasi yang tiba-tiba menyebabkan Wang Chen dan yang lainnya berhenti bergerak. Mereka jatuh ke tanah, berlumuran darah. Kita masih di tanah kematian. Teriak patriar keluarga Ryu sambil menenangkan diri. Ini. Wang Chen terkejut. Ini adalah bagian jalan agung yang paling kacau. Kami baru saja memasuki intinya. Itu hanya pinggirannya saja. Gelombang seruan terdengar. Wang Chen dan yang lainnya, yang baru saja menghela nafas lega, tiba-tiba menjadi tegang. Pada saat itu, Wang Chen dan yang lainnya menyadari bahwa terlalu mudah bagi mereka untuk keluar dari tanah kematian. Pada saat itu, ini mungkin tempat paling berbahaya di tanah kematian. Berengsek. Mendengar kata-kata itu, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Ledakan. Pada saat itu, Jiang Chen Yuan, yang berada di sebelah Wang Chen, secara tidak sengaja mundur selangkah. Langkah mundurnya sepertinya telah mengguncang seluruh gunung dan sungai. Seluruh tanah tiba-tiba bergetar. Hembusan angin kencang melanda. Awan gelap menutupi langit dan hujan kucing dan anjing. Wow, 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 wow. Pada saat itu, serangkaian suara gemuruh terdengar. Dalam sekejap mata, ruang yang awalnya kosong tiba-tiba dipenuhi dengan sosok-sosok yang tiba-tiba tersapu pada saat ini. Ini. Oh tidak, jiwa pahlawan kuno. Ya Tuhan, mereka banyak sekali. Ekspresi Jiang Chen Yuan dan yang lainnya berubah drastis saat mereka melihat bayangan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Pada saat ini, bayangan yang muncul di dunia ini, bukankah itu roh pahlawan purba? Roh pahlawan kuno ini tidak kalah dengan roh pahlawan yang ditemui Wang Chen dan yang lainnya di domain pedang. Sial, kita dikepung. Setelah beberapa saat, ekspresi Jiang Chen Yuan berubah jelek ketika dia melihat roh pahlawan berkerumun dari segala arah. Roh pahlawan kuno ini sangat kuat. Duan Tian Ren berkata dengan ekspresi serius. Saya khawatir banyak dari mereka telah melangkah ke alam matahari murni. Ada yang lebih kuat lagi. Nenek moyang empat lan besar juga memasang ekspresi gelap. Mereka semua bisa merasakan aura roh pahlawan kuno yang menyerang mereka. Tidak ada kekurangan ahli yang murni di antara roh pahlawan ini. Hanya jiwa mereka saja yang sudah sangat kuat. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya mereka ketika masih hidup. Bahkan ahli seperti itu telah jatuh ke sini dan berubah menjadi roh. Orang hanya bisa membayangkan betapa berbahayanya tempat ini. Ribuan roh jahat, dengarkan perintahku. Melihat roh pahlawan berkerumun, wajah Wang Chen berubah serius dan dia dengan cepat berteriak. Dia segera mengeluarkan 10.000 token hantu. Ledakan. Saat 10.000 token hantu dihilangkan, dunia berubah. Dalam sekejap, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dengan wajah mengerikan muncul di dunia. Di bawah kendali Wang Chen, roh-roh jahat ini dengan cepat menerkam roh pahlawan yang menyerang mereka. Pembantaian dimulai pada saat ini. Gemuruh. Di saat yang sama, Wang Yan dan yang lainnya juga mulai berkelahi. Dengan banyaknya roh pahlawan kuno, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh roh jahat. Di mana yang abadi, yang ada hanya roh mati. Pada saat ini, Wang Chen mengingat kata-kata yang dia baca di negeri kabut. Di masa lalu, banyak sekali skyprite yang memasuki area ini. Mungkin beberapa dari mereka pernah datang ke sini sebelumnya. Namun, mereka akhirnya mundur kembali ke negeri kabut. Informasi yang ditinggalkan oleh orang tak dikenal itu mungkin merujuk ke tempat ini. Saat itulah Wang Chen dan yang lainnya menyadari. Simpan. Sambil melepaskan ribuan roh jahat untuk bertarung, Wang Chen mengendalikan 10.000 token hantu untuk menyerap ribuan roh pahlawan. Sayangnya, seberapa kuatkah roh pahlawan kuno di depannya. Bahkan dengan kekuatan Wang Chen saat ini, masih sangat sulit untuk menyerapnya. Bunuh jalan keluar kita. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan mati. Dalam pertempuran sengit, menghadapi serangan roh pahlawan berulang kali. Bahkan jika ada ribuan roh jahat yang menghalangi mereka. Dan bahkan jika pembangkit tenaga listrik dari empat keluarga besar dan Wang Yan serta yang lainnya melawan dengan sekuat tenaga, mereka masih kalah. Bahaya ada di mana-mana, dan bahayanya tidak terbatas. Menghadapi situasi seperti itu, Jiang Chen berteriak dengan cemas. Retakan. Suara robekan terdengar. Ah. Ceritan yang mengental darah meledak. Wajah Kuang Ren dan Yang Sa langsung menjadi pucat. Pada saat ini, mereka berdua yang paling lemah adalah yang pertama diserang. Seutas jiwa ilahi mereka terkoyak, dan keduanya hampir kehilangan nyawa. Ikuti aku. Memisahkan seutas jiwa ilahinya, Wang Chen memaksa dirinya untuk mencari dao surgawi yang lengkap. Di bawah bimbingan jalan surga ini, Wang Chen dan yang lainnya melawan dan menyerang pada saat yang sama, bergegas menuju puncak gunung itu. Suara mendesing. Namun, saat Wang Chen menemukan dao surgawi yang lengkap dan memimpin semua orang maju, suara siulan tiba-tiba terdengar. Dalam kehampaan, Wang Chen terkejut menemukan ada beberapa roh pahlawan yang menerkam jiwa ilahinya. Bajingan. Krisis besar melanda, dan wajah Wang Chen berubah muram. Membunuh. Dalam situasi yang sangat mendesak, Wang Chen buru-buru mendesak dua kekuatan petir untuk menyapu bersih. Ledakan. Langit dan bumi berguncang. Kedua kekuatan petir itu sepertinya membelah langit. Gemuruh. Di atas langit, awan gelap yang telah berkumpul sepertinya dipengaruhi oleh dua kekuatan saat ini, dan mengeluarkan serangkaian raungan rendah dan keras. Retakan. Akhirnya, terdengar suara tajam, dan sambaran petir turun dari langit. Kresek. Di tengah suara tajam yang menusuk, petir menyinari dunia ini. Suara mendesing. Teriakan menyedihkan terdengar. Roh pahlawan yang bergegas ke depan jiwa ilahi Wang Chen kebetulan tersambar petir ini. Dalam sekejap, roh pahlawan yang sangat kuat itu menghilang tanpa jejak di dalam petir. Bahkan Wang Chen terkejut dengan pemandangan seperti itu. Dia tidak menyangka awan gelap yang berkumpul di langit bisa dimanfaatkan olehnya saat ini. Mungkinkah? Samar-samar, tidak mengetahui alasannya, Wang Chen merasa ini bukanlah suatu kebetulan. Hal itu tidak bisa dihindari. Tampaknya Dewa Sejati telah memberikan jalan keluar bagi mereka. Tapi, dulu, kenapa? Kemudian, Wang Chen semakin bingung. Jelas sekali, banyak dari roh pahlawan yang muncul mungkin adalah orang-orang yang telah menerobos ke tanah kematian ini. Di antara orang-orang ini, bagaimana mungkin ada kekurangan talenta luar biasa? Mengapa mereka tidak menyadarinya? Mengapa mereka tidak bisa menggunakan kekuatan petir untuk keluar dari pengepungan? Pada akhirnya, mereka mati di sini. Saat dia belajar lebih banyak tentang negeri kematian ini, keraguan di hati Wang Chen meningkat. Ini bukan hanya negeri kematian, tapi juga negeri kebingungan. Ikuti aku. Namun, saat ini, Wang Chen tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Waktu tidak memungkinkan dia untuk berpikir terlalu banyak. Setelah membunuh dua roh pahlawan, jiwa ilahi Wang Chen akhirnya aman untuk saat ini. Dia dengan cepat berteriak ke arah kerumunan. Memimpin kerumunan, mereka berlari ke depan. Menginjak biduk, setiap tujuh langkah melambangkan reinkarnasi. Pada saat ini, jalan yang diambil Wang Chen dan yang lainnya sangatlah aneh. Namun, akhirnya memungkinkan mereka untuk mendekati puncak gunung. Suara mendesing. Namun selama proses ini, bahayanya tidak berkurang sama sekali. Dari ribuan roh jahat yang dilepaskan Wang Chen, tidak banyak yang tersisa setelah dikejar oleh roh pahlawan. Yang Saen Kuang Ren Weh Reh seriously injured. Bahkan jiwa ilahi leluhur tua empat keluarga besar sedikit banyak terluka oleh roh pahlawan. Setiap orang menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Tampaknya baru pada saat inilah mereka merasakan ancaman nyata dari negeri kematian ini. Mereka sepertinya mengerti mengapa begitu banyak ahli yang jatuh di sini. Perlu diketahui bahwa saat ini, ada lebih dari sepuluh orang yang bekerja bersama. Mereka juga mendapat bantuan token seribu hantu milik Wang Chen. Jika hanya ada satu dari mereka, mereka pasti akan mati di sini dalam sekejap. Di masa depan, mereka juga akan menjadi bagian dari roh pahlawan. Hal ini membuat hati semua orang menjadi dingin. Boom. Akhirnya, ketika mereka keluar dari reinkarnasi ketujuh, Wang Chen dan yang lainnya merasakan ruang dan waktu bergetar hebat. Mereka sepertinya telah keluar dari semacam penghalang. Di bawah-di bawah. Pada saat yang sama, yang lebih sulit dipercaya adalah setelah Wang Chen dan yang lainnya keluar dari samsara ketujuh, roh heroik yang tak terhitung jumlahnya yang mengejar mereka sepertinya menemui penghalang. Mereka diblokir di belakang mereka dan tidak bisa mendekati mereka lagi. Ini. Pemandangan seperti itu membuat semua orang saling memandang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kami akhirnya aman. Namun, tidak peduli apa yang sedang terjadi, Wang Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas lega ketika mereka melihat pemandangan ini. Bahaya yang sebelumnya tidak terbayangkan. Jika roh pahlawan terus mengejar mereka, mereka pasti akan menderita banyak korban. Pada saat ini, apapun alasannya, roh pahlawan akhirnya berhenti, tetapi mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk mengatur nafas. Auman 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 Auman. Namun, sebelum Wang Chen dan yang lainnya bisa mengatur nafas, langit dan bumi tiba-tiba bergetar. Raungan naga yang keras dan jauh tiba-tiba datang pada saat ini. Di puncak gunung di kejauhan, naga ilahi kekosongan yang melingkar di tengah puncak gunung secara bertahap menjadi padat. Naga ilahi berguncang dan sembilan langit berguncang. Naga ilahi perlahan membuka matanya, dan saat ia meraung, tatapannya secara bertahap beralih ke arah di mana Wang Chen dan yang lainnya berada. Adegan ini hampir membuat semua orang tercekik. Bahaya yang lebih besar sedang melanda saat ini. Pada saat ini, Wang Chen dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka akhirnya mengerti mengapa roh heroik yang tak terhitung jumlahnya berhenti di jalurnya setelah mereka memasuki tempat ini. Itu bukan karena keterbatasan waktu dan ruang, juga bukan karena mereka membiarkan Wang Chen dan yang lainnya pergi. Itu karena di wilayah ini, ada eksistensi yang mereka takuti. Naga ilahi. Tampaknya tempat ini sudah menjadi wilayah naga ilahi. Dia tidak mengizinkan siapapun mendekat. Pada saat ini, ketika Wang Chen dan yang lainnya mendekat, ia terbangun dari tidur nyenyaknya. 1933. Gemuruh. Seluruh tanah kematian mulai bergetar seiring dengan kebangkitan naga. Mengaum. Raungan panjang mengguncang awan. Di tengah nyanyian panjang ini, seolah-olah semua makhluk di sekitar sedang beribadah ke arah itu. Mereka menyembah kembalinya raja mereka, menyembah kedatangan kekuatan surgawi. Faktanya, dalam raungan panjang, Wang Chen dan yang lainnya merasa darah dan ki mereka membeku. Bahkan bernapas pun menjadi sangat sulit. Wow. Di saat yang sama, roh pahlawan di belakang mereka, yang sepertinya dipisahkan oleh penghalang, gemetar lebih hebat lagi saat mendengar suara gemuruh. Dalam sekejap, roh pahlawan melarikan diri ke segala arah di tengah ratapan dan lolongan hantu. Dalam sekejap mata, mereka melebur ke langit dan bumi dan menghilang tanpa jejak. Tanah kematian menjadi sunyi senyap. Oh tidak. Melihat pemandangan ini, wajah Wang Chen dan yang lainnya menjadi sangat jelek. Mereka baru saja menghela nafas lega ketika akhirnya berhasil menyingkirkan roh pahlawan. Mereka pikir mereka aman untuk saat ini. Siapa sangka bahaya yang lebih besar baru saja tiba. Naga ilahi yang perlahan terbangun di depan mereka, matanya bersinar dengan cahaya dingin, tiba-tiba membuat Wang Chen dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Mengaum. Pada saat ini, naga ilahi yang telah tertidur entah sudah berapa tahun, tetapi sekarang telah benar-benar terbangun, mengalihkan pandangannya ke Wang Chen dan yang lainnya yang telah memasuki tanah kematian. Tampaknya ia merasakan serangan musuh dari luar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara gemuruh. Raungannya membuat matahari dan bulan kehilangan kilaunya. Seluruh tanah kematian bergetar hebat. Suara mendesing. Angin menderu-deru. Adegan yang lebih mengejutkan Wang Chen dan yang lainnya terjadi pada saat ini. Mereka melihat di belakang mereka, kabut tebal yang telah menjebak banyak ahli mulai bergulir. Sesaat kemudian, kabut tebal tampak memadat dan melonjak menuju pegunungan di kejauhan, akhirnya tersedot ke dalam perut naga. Angin menderu-deru dan langit dan bumi runtuh. Ini. Adegan seperti itu mau tidak mau membuat Wang Chen dan yang lainnya tercengang. Ya Tuhan, mungkinkah, kabut aneh ini sebenarnya adalah inti dari naga ilahi. Seolah mengingat sesuatu, nenek moyang keluarga Ryu berseru. Itu mungkin. Kalau tidak, bagaimana kabutnya bisa begitu aneh? Naga dewa ini mungkin adalah binatang dewa penjaga gua tempat tinggal dewa sejati. Ketika dewa sejati pergi, dia meninggalkan seekor binatang suci untuk menjaga gua. Untuk menjaga gua tempat tinggalnya, naga dewa ini menggunakan tanah kematian untuk melepaskan esensinya sendiri untuk menciptakan tanah berkabut. Kata penatua leluhur Bai dengan sungguh-sungguh. Setiap orang pernah merasakan keanehan negeri berkabut. Sebelumnya, mereka hanya berjarak 2 hingga 3 meter di tengah kabut, sehingga mereka tidak dapat mendengar apapun. Satu langkah itu terasa seperti seumur hidup telah berlalu. Bahkan jika itu adalah tanah kematian, itu tidak akan seaneh ini. Mungkin, ada banyak misteri yang tersembunyi di balik kabut ini. Dari kelihatannya sekarang, kemungkinan besar kabut telah dimurnikan oleh naga suci ini dan diubah menjadi esensinya. Sekarang naga ilahi telah terbangun, semua esensinya telah dikumpulkan. Itulah alasan dari situasi saat ini. Bajingan, naga ilahi, keluarga Ryu, mungkinkah ini leluhurmu? Nenek moyang keluarga kura-kura hitam mengerutkan alisnya dan bertanya. Keluarga Ryu dari negara bagian hijau, naga hijau. Mungkinkah naga dewa ini adalah naga hijau yang telah menghilang saat itu? Nenek moyang kura-kura hitam tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Jika itu benar-benar naga hijau, mungkin mereka masih bisa menggunakan garis keturunan keluarga Ryu untuk menyelamatkan nyawa mereka. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa melawan naga suci ini? Mustahil. Nenek moyang saya adalah naga hijau. Naga ilahi ini jelas merupakan transformasi naga air. Kata nenek moyang keluarga Ryu. Saat itu, nenek moyang keluarga Ryu terlihat getir. Dia berharap ini adalah binatang leluhur keluarga Ryu, naga hijau. Jika itu masalahnya, mereka tidak hanya dapat bertahan hidup saat ini. Selain itu, karena kembalinya binatang leluhur, keluarga Ryu juga akan ada selamanya. Di dunia ini, berapa banyak orang yang berani melawan naga dewa? Selain itu, keluarga Ryu sepenuhnya memenuhi syarat untuk mandiri. Sayangnya, semua ini hanyalah ilusi. Memikat, kekuatannya seharusnya tidak lebih lemah dari binatang dewa. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Melihat naga dewa yang mengepulkan awan kabut, hati semua orang tenggelam. Hahaha, cacing rendahan, mati. Namun, kemalangan tidak pernah datang sendirian. Setelah kabut tebal menghilang, terdengar ledakan tawa. Bukankah itu tawa Bei Haikun Yi? Sebelumnya, saat terjebak dalam kabut tebal dan tidak bisa menemukan jalan keluar, Bei Haikun Yi diliputi rasa dendam dan amarah. Bahkan, dia malah merasa putus asa. Namun, dia tidak menyangka bahwa saat kesabarannya hampir habis dan sedikit keputus asaan muncul di hatinya, kabut tebal tiba-tiba menghilang. Saat kabut tebal menghilang, Bei Haikun Yi melepaskan diri. Hal pertama yang dilihatnya adalah Wang Chen dan yang lainnya. Di saat yang sama, dia juga melihat anggota spesies samudera. Melihat ini, Bei Haikun Yi sangat gembira. Betapa marahnya Bei Haikun Yi karena dia tidak bisa membunuh manusia rendahan ini di tengah kabut tebal tadi. Namun kini, langit cerah setelah hujan. Karena saat ini, tanpa tertutup kabut tebal, segala sesuatu tersaji di hadapannya. Membunuh. Memikirkan hal ini, Bei Haikun Yi menjentikan pergelangan tangannya dan senjata dewa biru muncul di tangannya. Berengsek. Melihat ini, ekspresi Jiang Chen Yuan berubah drastis dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Benar saja, sebelum gelombang pertama meredah, muncul gelombang lain. Bahaya yang dibawa oleh naga dewa belum tiba, namun ancaman Bei Haikun Yi telah tiba. Di depan mereka ada naga dewa, dan di belakang mereka ada harimau ganas. Bagaimana Jiang Chen Yuan bisa bahagia saat ini? Spesies laut terkutuk ini. Bahkan Duan Tian Ren mengutuk dengan ekspresi jelek di wajahnya. Bagaimana mereka bisa mengira bahwa naga dewa akan melahap kabut tak berujung saat ia terbangun? Sebelumnya, mereka harus bergantung pada Wang Chen untuk keluar dari negeri kabut. Tapi sekarang, Bei Haikun Yi dan yang lainnya telah keluar dari negeri kabut tanpa usaha apapun. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Mati. Sama seperti Wang Chen dan yang lainnya memiliki ekspresi buruk di wajah mereka, Bei Haikun Yi dan para ahli dari klan Kaisar Laut mengeluarkan senjata ilahi mereka yang kuat dan menyerang Wang Chen dan yang lainnya. Astaga, apa itu? Berengsek. Naga ilahi. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, sebelum orang-orang ini dapat bergerak, serangkaian seruan terdengar. Di puncak gunung di kejauhan, setelah naga dewa yang berputar melahap semua kabut, ia membubung ke langit pada saat berikutnya. Panjang tubuhnya telah mencapai seratus sang. Pada saat ini, naga ilahi membubung ke langit dan menatap dingin ke semua orang yang muncul di sini dengan sikap merendahkan. Aura menakutkan seakan menyelimuti seluruh langit dan bumi. Adegan ini menyebabkan Bei Hai, Kunyi dan yang lainnya tercengang dan tanpa sadar menghentikan serangan mereka. Ledakan. Kemudian, yang membuat semua orang tercengang, naga suci itu membuka mulutnya sedikit. Saat ia membuka mulutnya, ia mengeluarkan seteguk api. Nyala api bergemuruh dan membentuk bola api tak berujung yang menyapu tanah. Hujan api yang menyilaukan muncul pada saat ini. Namun, di bawah hujan api yang tampak menyilaukan ini, terdapat bahaya kematian yang ekstrim. Oh tidak, menghindar. Melihat amukan bola api yang jatuh dari langit, semua orang yang hadir terkejut. Terutama Bei Hai Kunyi. Ekspresinya bahkan lebih menjijikan dibandingkan jika dia memakan lalat. Beberapa saat yang lalu, dia masih putus asa. Namun, saat dia putus asa, kabut itu tiba-tiba menghilang. Mereka melihat Wang Chen dan yang lainnya. Saat Bei Hai Kunyi hendak memimpin klan Kaisar Laut melakukan pembantaian, siapa yang menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan naga dewa ini? Sekarang, tidak perlu membicarakan pembantaian. Bahkan mereka kembali terjerumus ke dalam situasi berbahaya. Ini bahkan lebih berbahaya daripada negeri kabut sebelumnya. Pada saat ini, Bei Hai Kunyi akhirnya mengerti mengapa manusia ini berhenti di sini. Ternyata itu karena naga dewa. Cacing rendahan, aku tidak akan melepaskanmu. Sambil berlari menyelamatkan nyawanya, Bei Hai Kunyi meraum dengan ekspresi mengerikan. Baginya, ini jelas merupakan bencana yang tidak patut ditimpakan oleh cacing-cacing rendahan ini kepada mereka. Manusia-manusia ini ingin meminjam tangan klan Kaisar Laut untuk melawan naga dewa yang sangat kuat ini. Hal ini membuat kemarahan Bei Hai Kunyi mencapai batasnya. Saat ini, dia sangat sedih. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik manusia ini. Namun, saat menghadapi api naga dewa, yang bisa dilakukan Bei Hai Kunyi hanyalah menghindar. Hal ini tentu membuatnya semakin merasa sedih. Gemuruh. Dalam sekejap mata, auman Bei Hai Kunyi tenggelam oleh suara gemuruh. Bola apinya tidak terlihat besar. Namun, mereka seperti trik matahari yang tak berujung, ganas tanpa batas. Ketika bola api itu jatuh, itu sudah cukup untuk meruntuhkan langit dan bumi. Kekuatan serangan yang terkandung di setiap bola api cukup membuat orang gemetar ketakutan. Seluruh daratan berguncang. Wang Chen dan yang lainnya hanya bisa buru-buru memblokir bola api itu dengan sekuat tenaga. Gemuruh. Bola api itu meledak satu per satu, menimbulkan api kemana-mana. Dalam sekejap, seluruh negeri kematian berubah menjadi lautan api. Ah! Ceritan datang dari jauh. Mendesis, mendesis. Kemudian, semua orang mendengar teriakan itu tiba-tiba berakhir. Anggota klan Kaisar Laut yang sangat kuat langsung berubah menjadi abu hanya karena dia bersentuhan dengan api yang mengamuk, menghilang dari dunia ini. Ah! Pada saat yang sama, di samping Wang Chen, leluhur klan Kura-Kura Hitam juga menjerit. Di bawah bola api yang terkonsentrasi, dia tidak dapat menahannya. Di tengah teriakannya, separuh tubuhnya langsung berubah menjadi abu. Memotong. Melihat situasi ini, leluhur klan Kura-Kura Hitam sangat tegas. Dengan raungan marah, dia memotong separuh tubuhnya. Tidak. Namun, bahkan langkah tegas seperti itu tidak menyelamatkannya. Saat separuh tubuhnya terpotong, jiwa ilahinya langsung terbakar oleh amukan api. Jiwa surgawi bukanlah sesuatu yang bisa segera dia putuskan. Namun, dalam sekejap mata, jiwa ilahi leluhur klan Kura-Kura Hitam berubah menjadi abu dan menghilang. Bahkan sampai mati, mata leluhur klan Kura-Kura Hitam masih dipenuhi kengganan dan ketidakpercayaan. Kekuatan yang terkandung dalam api yang tampaknya sederhana ini sebenarnya sangat menakutkan. Mungkinkah ini kekuatan binatang ilahi? Tidak. Uuteng. Melihat leluhurnya jatuh, leluhur klan Kura-Kura Hitam yang tersisa mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Saat ini, mata semua orang memerah karena cemas. Tidak. Ah. Sementara mata Wang Chen dan yang lainnya memerah karena cemas, jeritan menyedihkan terdengar dari segala arah. Di tengah kobaran api, saat ini, dunia telah berubah menjadi api penyucian di bumi. Satu demi satu ahli jatuh dalam kobaran api yang menutupi langit. Dalam sekejap mata, klan Kelautan telah kehilangan beberapa ahli. Di pihak Wang Chen dan yang lainnya, mereka juga menderita kerugian besar. Selain leluhur klan Kura-Kura Hitam, yang lain juga berada dalam bahaya besar. 1934. Mundur dari tempat ini. Dalam menghadapi krisis, Wang Chen akhirnya berteriak dengan suara yang dalam setelah menahan gelombang serangan api yang berkobar. Astaga! Begitu dia berbicara, sosok semua orang berkedip dan mereka dengan cepat mundur. Naga ilahi di depan mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Mundur! Di sisi lain, Kun Yi dari Beihai juga meneriaki klan Kelautan. Klan Kelautan menderita kerugian terberat dalam serangan api sebelumnya. Setelah Wang Chen dan yang lainnya menyelesaikan kekuatan kesengsaraan petir, selain Kun Yi dari Beihai dan anggota suku Neptunus, banyak ahli klan Kelautan juga bergegas mencari peluang. Dalam keadaan seperti itu, kerugian suku Kelautan tidak terbayangkan. Oh tidak, kami terjebak. Namun, saat semua orang hendak mundur, seruan tiba-tiba menyebabkan hati semua orang tenggelam ke dasar lembah. Bagaimana ini bisa terjadi? Anggota klan Oseanik dilanda kepanikan. Kita hanya bisa maju ke tanah kematian ini, bukan mundur. Kami tidak punya jalan keluar. Di pihak Wang Chen, patriar keluarga Ryu berkata dengan ekspresi jelek. Mereka mencoba yang terbaik untuk terbang mundur. Namun, anehnya mereka berputar-putar di sekitar area tersebut dan tidak dapat mundur. Hal ini menyebabkan hati setiap orang semakin tenggelam. Bahkan kemunduran Wang Chen di sepanjang jalan surgawi yang lengkap tidak ada gunanya. Ini membuat wajah semua orang semakin jelek. Mereka yang menyinggung tempat tinggal spiritualku akan mati. Namun, saat rasa takut menyebar dan apinya padam, naga ilahi di langit tiba-tiba mengeluarkan suara yang agung. Suara ini seakan menembus sembilan langit dan sepuluh bumi, bergemuruh tanpa henti antara langit dan bumi. Ini mengguncang darah dan kis semua orang, dan gendang telinga mereka terasa seperti akan terkoyak. Begitu dia selesai berbicara, mata naga ilahi bersinar dengan cahaya biru, dan tubuhnya yang panjangnya sepuluh ribu kaki tiba-tiba berguling. Bangun. Kemudian, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran deras yang tak ada habisnya. Air Li. Saat dia menyaksikan aliran deras mengalir, ekspresi Wang Yan tiba-tiba berubah. Air Li ini dikenal sebagai air paling yin di dunia. Itu adalah aliran air yang sangat dingin. Yang pertama adalah nyala api yang ganas, sekarang adalah Air Li. Sepertinya naga mistis ini ingin membunuh semua orang. Melihat Air Li mengalir deras, Wang Chen dan yang lainnya buru-buru mengeluarkan jimat mereka, mencari jalan keluar saat mereka bersiap untuk bertahan. Hahaha.air, saya tidak percaya air ini dapat berdampak apapun pada klan laut saya. Tepat ketika Wang Chen dan yang lainnya merasa gugup, terdengar ledakan tawa dingin dari anggota klan laut di kejauhan. Pada saat berikutnya, salah satu anggota perlombaan laut tidak takut dengan air Li dan menyerang ke depan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Penatua leluhur Bai mendengus dingin saat dia melihat pemandangan ini dari sudut matanya. KKK. Seperti yang diharapkan, itu seperti yang dikatakan Penatua leluhur Bai. Tawa si Rache hanya berlangsung sesat sebelum tiba-tiba berhenti. Serangkaian suara tajam terdengar. Di bawah tatapan kaget semua orang, anggota si Rache itu dengan cepat berubah menjadi balok es. Bang. Lalu, terdengar suara membosankan. Dengan suara teredam, balok es besar itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Potongan es yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, menyebabkan semua orang menarik napas dingin. Ini. Anggota klan laut, yang tidak takut ketika melihat naga mistis meludahkan air, terkejut saat ini. Berlari. Kemudian, terdengar gelombang jeritan saat anggota klan laut dengan panik melarikan diri ke segala arah. Li Air. Ini adalah air es yang paling menakutkan. Bahkan anggota klan laut yang kuat pun terbunuh dalam sekejap, belum lagi orang biasa. Di tengah ketakutan mereka, masa mulai lari ke segala arah. KKK. Namun, apa gunanya anggota klan laut ini melarikan diri? Pada saat ini, mereka semua dimetraikan di tanah kematian ini. Mereka tidak punya cara untuk melarikan diri. Dalam sekejap mata, air Li yang tak ada habisnya di langit berubah menjadi hujan lebat, menutupi segalanya. Kemanapun ia melewatinya, beberapa anggota klan laut yang lebih lemah berubah menjadi patung es dalam sekejap mata. Kemudian, pahatan es itu tiba-tiba pecah, merenggut nyawa satu demi satu. Adapun roh yang saleh, ia dengan cepat diserap oleh langit dan bumi, menghilang tanpa jejak. Pemandangan yang aneh membuat orang gemetar ketakutan. Sial, jika ini terus berlanjut, kita akan terjebak di tanah kematian ini. Naga mistik itu sangat kuat. Apakah ini kekuatan binatang suci? Menghadapi bahaya yang tak ada habisnya, pada saat ini, Wang Chen dan yang lainnya, yang berjuang untuk melawan, memasang ekspresi serius dan jelek. Meskipun air Li ini tidak merusak seperti kobaran api, masih sangat sulit bagi mereka untuk menolaknya. Terutama Kuang Ren dan Yang Sa. Keduanya adalah yang terlemah. Jika bukan karena perlindungan kuali langit dan bumi Wang Chen, mungkin mereka sudah mati dalam kobaran api. Bahkan pada saat ini, mereka berdua harus meminjam kuali langit dan bumi milik Wang Chen untuk melawan. Gemuruh Antara langit dan bumi, ada gelombang gemuruh. Bas Suara sitar memenuhi udara. Jisueling telah mengeluarkan Tian Mokin miliknya. Nada-nada tak berujung memenuhi udara, berubah menjadi jaring penyangga langit yang berkumpul di atas kepalanya, menghalangi air Li yang tak terbatas. Gemuruh Jiang Chen Yuan terus-menerus melambaikan seratus pertempuran tombak di tangannya. Di bawah tombak ketuhanan, cahaya bersinar di mana-mana. Sinar cahaya terhubung membentuk layar langit, meledakan air Li yang tak ada habisnya. Kemudian, tetua dari empat klan, Wang Yan, orang suci dari lembah cinta yang terlupakan, Duan Ren. Orang-orang ini juga mengeluarkan harta mereka untuk melawan. Namun, wajah semua orang sangat serius dan mereka tampak kesulitan. Tian Ling Melihat ini, Wang Chen buru-buru mengeluarkan harta ajaib lainnya. Kuali langit dan bumi tidak dapat menahan semua air Li dan tidak dapat melindungi Wang Chen, Kuang Ren, dan Yang Sa. Apalagi jika ini terus berlanjut, Wang Yan dan yang lainnya pasti akan kelelahan. Saat itu, menghadapi serangan naga mistik, bagaimana mereka bisa melawan. Menghadapi situasi seperti itu, Wang Chen memikirkan Tian Ling. Ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh dewa sejati dan juga memiliki metode pertahanan yang kuat. Pada saat itu, Wang Chen tidak peduli dan segera mengeluarkannya untuk membantu meringankan tekanan pada semua orang. Bas Saat token surga dikeluarkan, naga mistis itu meraung dan cahaya kemasan bersinar di tanah. Saat penutup sembilan naga muncul, cahaya kemasan memenuhi udara dan auman naga terdengar. Raungannya menembus awan dan mengguncang langit. Cahaya kemasan yang tak terbatas dan puluhan ribu naga mistis seolah mengusir rasa dingin dan membawa kehangatan. Pada saat itu, semua orang yang diselimuti oleh penutup sembilan naga merasakan tekanannya berkurang dan mereka menghela nafas lega. Hmm. Namun, saat Wang Chen mengeluarkan Tian Ling dan menampilkan penutup sembilan naga, sebuah suara terkejut datang dari langit. Penutup sembilan naga, Tian Ling. Seolah merasakan sesuatu, naga mistis yang menyemburkan air Li tiba-tiba menghentikan serangannya yang heboh. Ada kilatan cahaya di matanya seolah dia bisa melihat segala sesuatu di dunia. Pada akhirnya, dia memusatkan pandangannya pada Wang Chen. Benar, itu Tian Ling. Saat berikutnya, ekspresi naga mistis itu berubah. Manusia, beritahu aku, dari mana kamu mendapatkan Tian Ling. Setelah merasakan aura Tian Ling, naga mistis itu menatap Wang Chen dan bertanya. Naga mistis, yang sejak awal tanpa ekspresi dan tegas, akhirnya mengalami perubahan ekspresi. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya terang, dipenuhi keraguan yang tak ada habisnya. Wang Chen bahkan bisa merasakan napas naga mistis itu semakin cepat. Aura di sekelilingnya berjatuhan dan tubuhnya dikelilingi awan dan kabut. Aura yang kuat menyapu Wang Chen dan bahkan menyebabkan tubuh Wang Chen gemetar. Darah mengalir dari tubuhnya dan dia hampir jatuh ke tanah. Auranya sangat kuat. Bagaimana Wang Chen saat ini bisa dengan mudah menahan sikap kuat dari seorang ahli alam ilahi? Katakan padaku, dari mana kamu mendapatkan Tian Ling? Kalau tidak, mati. Naga mistis itu berteriak ketika aura kuat itu menekan. Gemuruh. Raungan keras ini mengguncang sembilan langit. Awan gelap bergulung di langit dan guntur menggelegar. Mata semua orang terfokus pada Wang Chen. Apakah dia menjadi sasaran naga mistik? Tian Ling. Selain Duan Tian Ren dan Jiang Chen Yuan, ini adalah pertama kalinya yang lain menyaksikan asal-usul Tian Ling yang kuat. Itu telah menarik perhatian naga mistik. Latar belakang seperti apa yang dimiliki Tian Ling. Bahkan Bei Haikun Yi dan yang lainnya dari suku laut memandang Wang Chen dengan heran. Itu berasal dari dewa sejati dan dimurnikan oleh ku. Wang Chen mencoba yang terbaik untuk menahan lonjakan ki dan darah di tubuhnya, dan menghadapi pertanyaan naga ilahi, dia menarik nafas dalam-dalam dan menjawab dengan suara yang dalam. Tuhan, Tuhan yang benar. Mata naga mistis itu berkedip ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Seolah-olah dia ingin menembus Wang Chen. Dimanakah Tuhan, dewa sejati? Tubuh naga mistis itu terjatuh dan dia menukik ke atas kepala Wang Chen sambil bertanya dengan keras. Saat emosi naga mistik berfluktuasi, langit dipenuhi guntur dan kilat serta angin kencang. Mengerikan sekali. Tuhan, dewa sejati, telah melangkah ke langit. Tianling ini akan tetap ada di dunia ini. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Melangkah ke langit. Naga mistis itu terdiam saat mendengar kata-kata Wang Chen. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat kehampaan yang tak ada habisnya. Tuhan dewa sejati, mengapa Anda meninggalkan saya untuk menjaga tempat tinggal spiritual sendirian? Apakah kamu masih di sini? Mata naga mistis itu dipenuhi kesedihan. Dia ingat. Tahun-tahun yang tak ada habisnya telah menyebabkan ingatannya kabur. Satu-satunya obsesi dalam hatinya adalah melindungi sebidang tanah ini dan tidak mengizinkan siapapun menyentuhnya. Selama bertahun-tahun tanpa akhir, naga mistik telah bangkit beberapa kali dan membunuh beberapa orang yang sombong. Namun, selain obsesi ini, ingatannya perlahan memudar. Pada saat ini, ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen, dia memikirkan Tuhan dewa sejati. Tapi, pikiran tak berujung yang telah tersegel di bagian terdalam ingatannya menyembur keluar. Naga mistis itu sepertinya mengingat kembali zaman kuno, ahli yang gigih dan kuat yang menyapu segalanya. Sayangnya dia sudah tidak ada lagi di sini. Sekarang, melihat Tian Ling melayang di atas kepala Wang Chen, naga mistik tidak bisa menahan perasaan sedih. Manusia rendahan. Benda Tuhan dewa sejati bukanlah sesuatu yang bisa Anda sentuh. Demi nasib Tian Ling, serahkan dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Sisanya, mati. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, naga mistik itu kembali sadar. Wajahnya tiba-tiba berubah saat dia berteriak. Wuss. Dengan raungan marah, angin kencang menyapu. Ledakan. Semua orang di tempat kejadian terpesona oleh angin kencang ini. Kemudian, niat membunuh yang kuat menyelimuti semua orang di dalamnya. 1935. Naga ilahi sangat marah, mengguncang langit dan bumi. Pada saat ini, kemarahan naga mistik yang tiba-tiba menyebabkan semua orang terkejut. Ledakan. Di tengah kejatuhannya, tubuh naga ilahi yang panjangnya 10 ribu kaki tiba-tiba menyapu menuju tanah kematian. Untuk sesaat, tubuh besar naga ilahi tersapu seperti cambuk, menyebabkan angin kencang bertiup dan suara siulan. Udara meledak, menimbulkan gelombang angin yang tak ada habisnya. Puff, puff, puff. Puff, dalam gelombang udara yang tak berujung, daging dan darah berceceran kemanapun tubuh naga ilahi lewat. Klan kelautan adalah yang pertama menderita. Puff, bahkan tetua keluarga Bai dan tetua keluarga Ryu serta yang lainnya di samping Wang Chen terkejut dengan sapuan seperti itu. Retak, retak, retak. Dalam sekejap, penutup sembilan naga yang dipanggil Wang Chen rusak. Kemudian, di bawah tatapan ngeri keempat leluhur, satu demi satu, dikirim terbang. Bajingan. Di antara kerumunan, yang terkuat tidak diragukan lagi adalah kunyi dari laut utara. Bagaimana kunyi dari laut utara bisa duduk diam dan menunggu kematiannya ketika naga ilahi mengamuk dan ingin membunuh mereka semua. Melihat bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi, kunyi dari laut utara meraung marah saat dia menghadapi tubuh naga suci yang menyapu dan memblokirnya dengan senjata sucinya. Ledakan. Cahaya biru bermekaran, seolah-olah matahari yang terik telah meledak. Serangan kunyi dari laut utara mendarat dengan keras di tubuh naga ilahi. Namun, di saat berikutnya, wajah kunyi dari laut utara tiba-tiba berubah. Ding, ding, ding. Serangkaian getaran tajam mengikuti ledakan tersebut. Percikan tak berujung bermekaran pada saat ini, menyilaukan tanpa akhir. Yang mengejutkan adalah bahkan dengan kekuatan kunyi dari laut utara yang kuat, serangannya tidak dapat mengguncang naga ilahi sama sekali. Tubuh naga ilahi hanya berhenti sejenak sebelum tersapu lagi. Puff, puff, puff. Darah emas berceceran, daging dan darah berceceran. Ah. Di tengah ledakan yang tumpul, jeritan kesakitan terdengar. Bukankah itu kunyi dari laut utara yang mengalami luka serius? Serangannya tidak hanya tidak menghalangi momentum sapuan naga ilahi, tetapi juga menyebabkan dia menderita luka serius dan langsung tersedot ke dalamnya. Karena perlawanannya, serangan naga ilahi menjadi semakin ganas. Dalam sekejap, kunyi dari laut utara hampir kehilangan nyawanya. Bahkan dengan kekuatan Beihai Kunyi, dia bahkan bukan tandingan naga ilahi. Naga ilahi di depannya telah melangkah ke alam dewa surga. Bagaimana Beihai Kunyi bisa menolaknya? Satu langkah itu jaraknya 10 ribu mil. Bahkan 10 Beihai Kunyi mungkin tidak mampu menahan satu serangan pun dari guru tercerahkan. Jika bukan karena Beihai Kunyi sangat kuat, serangan naga ilahi ini mungkin cukup untuk melenyapkan Beihai Kunyi. Namun, kali ini, Beihai Kunyi diledakkan, dan tubuh naga dewa setinggi 10 ribu kaki menyapu ke arah Wang Chen dan yang lainnya seperti pisau panas menembus mentega. Kuali Langit dan Bumi Medali surgawi di atas kepala Wang Chen telah meredup setelah dia dikirim terbang beberapa ratus meter jauhnya. Dia baru saja menstabilkan dirinya ketika dia melihat naga ilahi menyerangnya lagi. Wajahnya pucat, dan dia segera mengeluarkan kuali langit dan bumi untuk memblokirnya. Asteris produk, asteris. Suara air mengalir terdengar. Sungai Kekacauan yang tak terbatas itu lahir. Dalam sekejap mata, Sungai Kekacauan menyapu naga ilahi. Pada saat yang sama, kuali langit dan bumi di tangan Wang Chen bersinar dengan cahaya merah dan berubah menjadi gunung besar. Hmm, saya tidak menyangka benda ini masih ada di dunia ini. Nak, kamu sungguh beruntung. Karena kamu ingin mati, aku akan mengirimmu pergi. Melihat Sungai Kekacauan yang menyapu dan kuali langit dan bumi bersinar, tubuh naga ilahi tiba-tiba berhenti. Saat ia melihat kuali langit dan bumi, bahkan mata naga ilahi pun menunjukkan sedikit keheranan. Namun, ekspresi heran ini dengan cepat digantikan oleh ekspresi garang. Demi medali surgawi, ia berencana untuk melepaskan manusia yang telah memperoleh kesempatan dewa sejati ini. Namun, karena manusia ini tidak mengetahui apa yang baik untuknya, hal itu akan membunuhnya juga. Suara mendesing. Di tengah hembusan angin, tubuh besar naga ilahi bergetar hebat di Sungai Kekacauan. Astaga! Dengan satu pukulan, langit dan bumi berubah warna. Angin kencang bertiup seolah ingin menghancurkan segalanya. Di tengah angin kencang, Sungai Kekacauan tiba-tiba meledak. Ledakan. Kemudian, tubuh naga ilahi dengan keras menyapu kuali langit dan bumi. Ledakan keras akan membuat dunia terdiam. Bas! Lapisan gelombang suara menyebar. Gemuruh! Kemana pun gelombang suara lewat, gunung dan sungai berubah warna. Semuanya tersapu. Engah! 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 Yang pertama menanggung beban terbesar adalah Jiang Chen Yuan dan yang lainnya, yang tidak jauh dari Wang Chen. Di tengah gelombang udara yang menakutkan ini, orang-orang ini memuntahkan darah, daging, dan darah berceceran di mana-mana. Dalam sekejap mata, orang-orang ini tersapu ribuan meter jauhnya. Tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Lalu, itu adalah anggota klan kelautan di Kejauhan. Semua anggota klan kelautan yang sedikit lebih lemah langsung dihancurkan menjadi daging cincang oleh gelombang suara yang menyebar. Bahkan anggota klan kelautan yang lebih kuat pun tersapu ribuan meter jauhnya. Engah! 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 Di arena, bahkan Wang Chen, yang sedang bersandar pada kuali langit dan bumi untuk menstabilkan tubuhnya, memuntahkan darah saat ini. Di bawah pukulan ini, organ dalam Wang Chen tampaknya berada di ambang pecah. Jika bukan karena teknik startempering yang menunjukkan kekuatannya pada saat kritis dan membuat tubuh Wang Chen cukup kuat, mungkin pada saat ini, Wang Chen akan hancur berkeping-keping. Boom! Pada saat yang sama Wang Chen memuntahkan darah, kuali langit dan bumi bergetar hebat, dan cahayanya dengan cepat memudar. Belum lagi kuali langit dan bumi belum sepenuhnya dimurnikan. Mungkin, meskipun kuali langit dan bumi telah dimurnikan sepenuhnya, masih akan sulit untuk menahan serangan dari naga ilahi ini. Ini adalah pukulan dari ahli dewa surgawi yang sedang marah. Seberapa mengerikankah kekuatan itu? Melihat cahaya kuali langit dan bumi menyatu dan menyusut dengan cepat, dan dalam sekejap mata, cahaya itu kembali ke tangannya. Murid Wang Chen tiba-tiba menyusut. Ini karena tubuh naga ilahi hanya terhenti sesaat. Kuali langit dan bumi tidak membahayakan dirinya. Saat ini, Wang Chen tidak punya cara untuk melawan. Jika naga ilahi menyapu lagi pada saat ini, maka Wang Chen. Perasaan krisis kematian langsung memenuhi hati Wang Chen. Namun, sesuatu yang mengejutkan Wang Chen, dan bahkan semua orang, terjadi saat ini. Saat Wang Chen putus asa, naga ilahi tidak terus menyerang. Tubuhnya tiba-tiba berhenti, dan tubuh menakutkannya berhenti tepat di depan tubuh Wang Chen. Wus! Hembusan angin kencang menyapu. Pada saat berikutnya, naga ilahi tiba-tiba bergetar, dan tubuhnya berbalik. Kepalanya yang besar benar-benar menyapu depan Wang Chen dalam sekejap mata. Tidak! Melihat hal ini terjadi, Yosin Yan yang terluka parah, yang dikirim terbang, mengeluarkan tangisan yang menyayat hati. Tidak! Mata Wang Yan memerah karena cemas, dan dia meraung keras. Hati-hati! Para leluhur dari empat klan besar, Jiang Chen Yuan, dan yang lainnya, selama mereka sadar dan melihat pemandangan ini, berteriak ketakutan. Ini karena, menurut pendapat mereka, naga ilahi tiba-tiba berbalik dan menyapu ke arah Wang Chen. Itu akan menelan Wang Chen secara langsung. Bahkan hati Wang Chen jatuh ke dasar saat ini. Dia ingin terbang dan menghindari serangan naga ilahi. Namun, kecepatan naga ilahi terlalu cepat. Tanpa menunggu Wang Chen bereaksi, itu sudah sampai di depan Wang Chen. Namun, yang mengejutkan semua orang, naga ilahi tidak melahap Wang Chen secara langsung seperti yang dibayangkan orang. Faktanya, pihaknya tidak berbuat apa-apa lagi. Naga ilahi benar-benar berhenti di depan Wang Chen. Dia melebarkan matanya dan menatap Wang Chen, yang berada tepat di depannya, dengan bingung. Kamu, auramu. Mata naga ilahi dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpastian. Aura. Ekspresi Wang Chen membeku, dan ada sedikit keraguan di wajahnya. Kemudian, seolah dia memikirkan sesuatu, mata Wang Chen menyala dengan harapan. Aura garis keturunan dewa sejati. Wang Chen bertanya dengan ragu. Itu benar. Pada saat ini, Wang Chen tahu apa yang dibicarakan oleh naga ilahi. Setelah pukulan berat itu, Wang Chen memuntahkan seteguk darah. Darah itu adalah darah dari garis darah bela diri ilahi tingkat kaisar. Aura yang dikandungnya secara alami berbeda. Sebelumnya, meskipun Wang Chen telah mengaktifkan kekuatan garis keturunan, dia tidak melepaskannya sepenuhnya. Pada saat ini, aura yang dikeluarkan dari darah tidak bisa lebih jelas lagi. Kalau dipikir-pikir, apakah ini aura yang dirasakan oleh naga ilahi? Aura dewa sejati. Memikirkan hal ini, Wang Chen tiba-tiba menyadari. Naga ilahi adalah eksistensi yang menjaga gua dewa sejati. Dia secara alami peka terhadap aura dewa sejati. Mungkin aura garis keturunan dewa sejati bisa menyelamatkannya, atau bahkan memberinya kesempatan. Kamu, kenapa kamu memiliki aura dewa sejati? Berbicara. Sementara Wang Chen terdiam, naga ilahi menarik nafas dalam dua kali. Dari darah yang dimuntahkan Wang Chen, dia mengkonfirmasi penilaiannya. Itu adalah aura familiar. Sebelumnya, karena kekacauan pertempuran dan aura kacau di tanah kematian, dia tidak menyadari aura lemah yang dipancarkan manusia di depannya. Tapi sekarang, dari darahnya, dia merasakannya. Dengan serangannya tadi, semua orang terlempar. Hanya Wang Chen yang tersisa. Ditambah dengan darah yang dimuntahkan Wang Chen, naga ilahi merasakannya. Karena itu, naga ilahi tiba-tiba melakukan gerakan seperti itu. Pada saat ini, melihat Wang Chen yang diam, naga ilahi bertanya dengan keras. Pada jarak sedekat itu, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan aura di tubuh naga ilahi berjatuhan dan mendidih. Dia juga bisa merasakan nafas hangat yang disemprotkan naga ilahi ke wajahnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak ragu lagi. Kekuatan garis darah. Sambil meraung, Wang Chen langsung melepaskan aura garis keturunannya. Dia bahkan mengaktifkan aura garis darah bela diri suci hingga batasnya. Gemuruh. Dalam sekejap, darah di tubuh Wang Chen mulai berjatuhan dan mendidih. Aura itu didorong hingga batasnya oleh Wang Chen dan dilepaskan. Melanjutkan. Dengan keluarnya aura garis keturunan Wang Chen, mata naga ilahi berubah secara dramatis. Ada sedikit kerumitan di dalamnya. Penindasan garis darah. Menghadapi permintaan naga ilahi, Wang Chen tidak ragu-ragu. Dia dengan cepat melepaskan aura garis keturunannya untuk menekan naga ilahi. Ledakan. Keluarnya aura ini saja langsung mengubah warna gunung dan sungai. Mengaum. Pada saat ini, gunung dikejauhan bahkan merasakan aura penindasan garis keturunan Wang Chen dan langsung bergetar. Di dalamnya, terdengar auman samar naga dan harimau. Benar. Ini. Ini adalah aura dewa sejati. Itu adalah Tuhan yang sejati. Pada saat ini, naga ilahi akhirnya yakin akan penilaiannya. Ekspresinya berubah dan niat membunuh di matanya telah hilang sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah sedikit ketidakhadiran dan keraguan. Seolah-olah dia telah memikirkan ribuan tahun yang lalu. Dia memikirkan segalanya di zaman kuno. Aura familiar itu, perasaan familiar itu. Mungkinkah Tuhan sejati yang telah pergi selama ribuan tahun telah kembali? Untuk sesaat, naga ilahi bahkan bergumam pelan. Menggumamkan kata-kata yang tidak dapat dimengerti oleh siapapun. Pada saat ini, pemandangan tersebut telah jatuh ke dalam situasi yang lebih aneh lagi. Seorang pria dan seekor naga berdiri saling berhadapan. 1936. Katakan padaku, ada apa dengan auramu? Dari mana asalnya? Namun, di tengah keheningan, naga ilahi tiba-tiba berteriak dengan marah setelah beberapa saat. Dengan suara gemuruh, angin dan awan melonjak. Di bawah gelombang udara yang kuat, Wang Chen hampir terlempar. Warisan. Sambil mengertakkan gigi, Wang Chen menenangkan diri dan berkata dengan suara rendah. Warisan. Kata-kata Wang Chen sekali lagi membuat naga ilahi itu memperlihatkan ekspresi kebingungan. Warisan Dewa Sejati. Kali ini, saya datang ke sini untuk memasuki gua tempat tinggal Dewa Sejati dan mengambil warisan Dewa Sejati. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Kata-kata seperti itu menyebabkan naga ilahi terdiam sekali lagi. Kali ini, keheningan berlangsung lama. Setelah sekian lama, naga ilahi menghela nafas pelan. Apakah Dewa Sejati benar-benar telah jatuh? Saya tidak berharap dia benar-benar mengambil langkah itu. Dongeng saat itu menjadi kenyataan. Bertahun-tahun kemudian, seorang pria muda dengan lingkaran cahaya akan turun ke gua tempat tinggal ini. Saya telah menunggu selama ribuan tahun untuk Tuhan yang sejati. Dongeng ini menurut saya hanyalah kata-kata kosong. Aku tidak menyangka. Mata naga ilahi tiba-tiba menunjukkan sedikit kesedihan. Suara mendesing. Kemudian, hembusan angin kencang menyapu dan pemandangan yang mengejutkan Wang Chen muncul sekali lagi. Dalam sekejap mata, naga ilahi besar itu berubah menjadi seorang pria parubaya yang berdiri di depan Wang Chen. Salam, penerus. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, naga ilahi membungkus sedikit. Belum lagi Wang Chen, semua ahli di sekitarnya tercengang dengan pemandangan ini. Perubahan ini terjadi terlalu cepat. Siapa yang mengira bahwa naga ilahi pembunuh itu tiba-tiba akan begitu menghormati seorang pemuda. Seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Pada saat ini, Wang Chen juga tidak percaya. Pria parubaya yang berdiri di depannya memiliki wajah yang terpahat. Wang Chen bahkan curiga dia salah lihat. Perubahan naga ilahi ini begitu cepat. Kamu, ini. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan menatap pria itu. Dia membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Garis darah ki, benar. Anda adalah penerus yang dibicarakan oleh dewa sejati. Namun, saat ini, Anda hanyalah seorang pewaris. Kamu, belum memiliki kualifikasi untuk menjadi dewa sejati. Menghadapi keterkejutan Wang Chen, pria berwujud naga ilahi itu menatap Wang Chen dan berkata dengan suara rendah. Wang Chen menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa bahayanya dapat dihindari untuk sementara. Aura garis keturunan memang telah mengubah naga mistik dan menyelamatkan seluruh hidup mereka. Ada pun kecepatan transformasi naga dewa. Wang Chen dengan cepat menemukan jawabannya. Kekuatan garis keturunannya dan aura garis keturunannya tidak dapat dipalsukan. Ini juga alasan mengapa naga mistik bisa mempercayainya. Pada saat ini, yang membuat Wang Chen semakin terkejut adalah apa yang dikatakan naga ilahi. Dongeng yang ditinggalkan oleh dewa sejati. Sebenarnya telah menjadi kenyataan. Mungkinkah para dewa sejati telah meramalkan semua ini jutaan tahun yang lalu? Segala sesuatu yang terjadi hari ini hanya berkembang sesuai dengan prediksi Tuhan yang benar. Jika itu masalahnya. Memikirkan hal ini, jantung Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Dia bahkan merasa sedikit takut. Jika memang benar demikian, seberapa mengerikankah dewa sejati? Dia benar-benar bisa melihat rahasia surga dan memprediksi segala sesuatu yang akan terjadi jutaan tahun kemudian. Untuk sesaat, Wang Chen sedikit mati rasa dan terdiam. Pikirannya kacau. Tangan tak terlihat itu benar-benar ada. Apakah itu tangan Tuhan yang sejati? Atau apakah itu rahasia surga? Atau apakah itu sesuatu yang lain? Saat rahasianya terkuak satu per satu, Wang Chen menjadi semakin bingung. Tidak mungkin. Ini. Ini palsu. Semua ini palsu. Namun, saat Wang Chen terdiam dan dipenuhi dengan keterkejutan, para ahli klan Kekaisaran Laut dikejauhan menjadi gila. Dampak perubahan ini terlalu besar untuk mereka terima. Bajingan, manusia rendahan, aku akan membunuhmu. Setelah terkejut, mereka menyadari bahwa mereka tidak sedang bermimpi, dan perasaan bahaya yang kuat melanda mereka. Kemudian, seorang anggota klan Neptunus meraum dan bergegas menuju Wang Chen seolah dia tidak peduli dengan nyawanya. Naga Ilahi sedang memuja manusia itu. Hal ini membuat hati semua orang dari klan Neptunus terasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Seberapa kuatkah Naga Ilahi, semua orang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ketika Naga Ilahi marah, darah mengalir ribuan mil. Sekarang Naga Ilahi sedang memuja manusia, anggota klan Neptunus secara alami tahu apa yang akan terjadi. Manusia-manusia ini tidak akan membiarkan mereka pergi. Tentu saja, Naga Ilahi tidak akan membiarkan mereka pergi. Karena itu masalahnya, lebih baik mengambil langkah pertama. Memanfaatkan momen Naga Ilahi berubah menjadi manusia, pria dari klan Neptunus tiba-tiba bergegas menuju Wang Chen. Anda melihat ahli dari klan Neptunus bergegas mendekat, wajah Wang Chen berubah drastis. Kamu mendekati kematian. Kali ini, tanpa menunggu Wang Chen bergerak, wajah Naga Ilahi berubah muram. Saat pria itu tiba di depannya, pria parubaya dalam bentuk sosok Naga Ilahi itu melintas dan menghilang dalam sekejap mata. Ledakan. Sesaat kemudian, terdengar suara gemuruh yang keras. Gedebuk. Pria dari klan Neptunus, yang hampir berada di depan Wang Chen, tiba-tiba berhenti. Kemudian, wajahnya membeku dan matanya berubah ngeri. Of. Darah muncrat. Pakar dari klan Neptunus menundukkan kepalanya dengan susah payah dan menatap dadanya. Tanpa dia sadari, dadanya telah ditusuk tanpa dia sadari. Tangan bersisik itu benar-benar menembus dadanya dan keluar dari punggungnya. Di depannya berdiri seorang pria parubaya dengan ekspresi sedingin es. Mati. Pria parubaya dalam wujud naga ilahi mendengus dingin sementara wajah pria itu penuh ketakutan. Of. 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 Dengan mendengus dingin, energi meledak. Energi ini lahir dari tubuh ahli klan Neptunus, dan meledak di dunia luar. Dengan ledakan energi ini, ahli dari klan Neptunus langsung hancur berkeping-keping. Bahkan esensi jiwa ilahinya tidak dapat lepas pada waktunya. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi daging dan darah tak berujung yang tersebar di mana-mana. Klan laut, sepertinya kamu sudah melupakan kata-kata yang ditinggalkan oleh Tuhan yang benar. Anda telah keluar dari laut. Membunuh satu orang mengintimidasi orang banyak. Dalam keheningan, pria parubaya dalam wujud naga ilahi memandang dengan dingin ke arah sisa klan laut di kejauhan. Jika itu masalahnya, maka kalian semua. Pergilah ke neraka. Lalu, pria parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh. Kata-katanya ringan, tapi memicu niat membunuh yang tak terbatas. Begitu dia selesai berbicara, pria parubaya itu langsung menghilang dari tempatnya berada. Tidak baik. Melihat pria parubaya itu menghilang, wajah Beihai Kunyi berubah. Berlari. Para ahli ras kelautan lainnya juga berteriak ketakutan. Mereka semua pernah merasakan kekuatan naga ilahi sebelumnya. Bahkan para ahli dari klan Neptunus pun bisa terbunuh dalam hitungan detik, apalagi anggota klan laut biasa. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Kunyi dari Laut Utara, yang baru saja selamat dari serangan naga ilahi, hanya bisa merasakan ketakutan di hatinya saat menghadapi naga ilahi ini. Sekarang, naga ilahi sedang membunuh mereka. Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak cemas? Dalam sekejap, semua orang dari klan laut menangis dan lari ke segala arah. Mereka ingin segera keluar dari tanah kematian dan kembali ke Laut Neterworth yang tak terbatas. Namun, sayang sekali naga ilahi tidak memberi mereka kesempatan seperti itu. Puff, puff, puff. Dalam sekejap mata, bunga darah yang indah bermekaran di antara langit dan bumi. Tidak. Saya tidak ingin mati. Lepaskan kami. Gelombang jeritan terdengar. Namun, semua ini tidak dapat menghentikan pembantaian tersebut. Pria parubaya itu menggambar serangkaian bayangan. Kemanapun bayang-bayang berlalu, kehidupan akan layu. Saat ini, dia seperti dewa kematian. Dalam sekejap mata, pria parubaya itu membunuh puluhan orang seperti pisau panas yang menembus mentega. Bahkan ada beberapa ahli dari klan Neptunus yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan terbunuh dalam hitungan detik. Saat dewa marah, jutaan mayat akan tertinggal. Ketika dewa sedang marah, bahkan langit dan bumi pun harus menghindarinya. Belum lagi orang-orang dari klan laut. Manusia rendahan, naga ilahi, ingat ini. Permusuhan ini, kebencian ini, suku Raja Lautku tidak akan pernah lupa. Menyaksikan orang-orang dari klan laut jatuh satu per satu, menyaksikan orang-orang dari klan Neptunus layu. Beihai Kunyi, yang paling cepat melarikan diri, meraung dengan ekspresi garang. Dia tidak bisa keluar dari tanah kematian ini. Dia tidak bisa menahan kejaran naga ilahi. Karena itu, Beihai Kunyi mengatupkan giginya dan langsung mengeluarkan setegup darah emas. Panggilan Neptunus. Pada saat ini, Beihai Kunyi tiba-tiba meraung dengan sedikit kesedihan. Dengan suara gemuruh, seluruh tubuhnya tampak berusia seratus tahun. Seluruh tubuhnya langsung layu. Di saat yang sama, cahaya biru turun dari langit dan menyelimuti Beihai Kunyi di dalamnya. Leluhur tua, ajak aku. Melihat Beihai Kunyi diselimuti oleh cahaya biru, dia tiba-tiba menjadi ilusi. Beihai Liulang dan anggota klan Neptunus lainnya yang paling dekat dengannya buru-buru berteriak. Begitu suara mereka turun, mereka berdua juga bergegas menuju cahaya biru. Bas! Saat cahaya biru bergetar, sosok ketiga orang itu dengan cepat menjadi kabur. Ledakan. Dan pada saat ini, Naga Ilahi tiba. Dengan sebuah pukulan, cahaya biru itu bergetar hebat, seolah-olah akan menghilang. Gemuruh. Namun, yang mengejutkan semua orang, serangan Naga Ilahi menembus tiga bayangan buram. Terlebih lagi, cahaya biru menerima serangan itu dan bergetar hebat. Aura yang kuat menyebar. Ini. Melihat pemandangan ini, ekspresi Naga Ilahi berubah drastis, dan dia buru-buru mundur. Pada saat ini, Naga Ilahi sepertinya melihat keberadaan yang menakutkan. Ledakan. Of! Dengan ledakan keras, sosok Naga Ilahi bergetar, dan dia terlempar. Saat dia membuka mulutnya, dia benar-benar mengeluarkan seteguk darah. Merasa. Wang Chen tercengang dengan pemandangan itu. Cahaya biru itu. Melihat cahaya biru yang perlahan meredup di kejauhan, ekspresi Wang Chen menunjukkan keterkejutan dan ketidakpastian. Apa itu tadi? Bahkan, keberadaan seperti Naga Ilahi terlempar. Pemanggilan Dewa Laut. Tampaknya Wang Chen ingat bahwa cahaya biru ini adalah pemanggilan Dewa Laut yang Bei Haikunyi gunakan untuk melemparkan darahnya. Mungkinkah ini kekuatan Dewa Laut? Pada saat ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Baru setelah Naga Ilahi dikirim terbang seribu meter jauhnya dan menstabilkan dirinya di samping Wang Chen, semuanya menjadi tenang. Baru pada saat inilah Wang Chen menyadari bahwa wajah Naga Ilahi sebenarnya sedikit pucat. Dewa Laut, itu dia, mungkinkah? Mengabaikan Wang Chen yang terkejut, Naga Ilahi benar-benar terdiam. Melihat ke tempat di mana cahaya biru menghilang, ekspresi Naga Ilahi menjadi tidak pasti. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan pupil matanya menyusut drastis. 1937. Bahkan jika Dewa Laut kembali, kalian semua akan mati. Dalam suasana yang menyedihkan ini, setelah beberapa saat, mata Naga Ilahi tiba-tiba menajam. Dalam sekejap, dia berlari menuju anggota klan laut yang tersisa. Gemuruh. Raungannya tidak ada habisnya. Setiap gemuruh disertai dengan berceceran darah dan hilangnya nyawa. Dalam sekejap mata, teriakan terdengar. Tanah kematian telah berubah menjadi neraka. Ratapan itu berlangsung selama 15 menit penuh sebelum akhirnya berakhir. Tanahnya diwarnai merah darah. Bahkan ada jejak darah emas aneh klan Raja Laut. Di tanah, anggota tubuh yang patah dan mayat terlihat di mana-mana. Setelah Naga Ilahi mengamuk, para ahli klan laut semuanya mati tanpa mayat utuh karena sifat mematikannya yang gila. Bahkan ada beberapa yang daging dan darahnya telah diledakkan menjadi ketiadaan. Wuss. Angin dingin menderu-deru dan bau darah terus mengalir ke mulut dan hidung Wang Chen dan yang lainnya, membuat mereka merasa jijik. Merasa. Pada saat ini, semua orang kembali sadar dan menarik nafas dingin. Semua orang telah melihat teror Naga Ilahi. Sebelumnya, saat uji coba guntur melemah, anggota klan laut yang mendarat di pulau itu tidak hanya ahli dari klan Raja Laut, tetapi juga banyak ahli dari klan laut. Jumlahnya lebih dari seratus. Sekarang, selain kunyi dari Laut Utara, liulang dari Laut Utara, dan pakar lain dari klan Raja Laut, sisanya semuanya mati. Pembantaian macam apa ini? Pada saat ini, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya tidak bisa menahan gemetar. Jika Wang Chen tidak memanggil Naga Ilahi di saat-saat terakhir, Naga Ilahi akan membunuh mereka semua dengan panik. Ketika mereka memikirkan tentang aura kematian yang menyelimuti mereka, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya masih bermandikan keringat dingin. Tuan penerus, tolong ikuti saya ke dalam gua. Di tengah angin yang begitu dingin, Naga Ilahi sepertinya telah menenangkan dirinya setelah 10 menit. Lalu, dia berkata kepada Wang Chen. Baiklah. Mendengar kata-kata Naga Ilahi, jantung Wang Chen berdetak kencang dan dia dengan cepat menjawab. Masuki gua tempat tinggal Dewa Sejati. Kali ini, bukankah mereka datang ke sini untuk memasuki gua Dewa Sejati? Namun, setelah melihat Dewa Naga, Wang Chen dan yang lainnya putus asa. Siapa yang menyangka bahwa Naga Ilahi akan mengizinkan mereka masuk dengan mudah? Wang Chen tidak bisa menahan perasaan gembira. Ayo, masuk gua. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengikuti Naga Ilahi ke dalam gua tempat tinggalnya. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Jiang Chen Yuan, Wang Yan dan yang lainnya. Tunggu. Sayangnya, permasalahan ini masih jauh dari selesai. Saat Wang Chen, Wang Yan, Jiang Chen Yuan, dan yang lainnya hendak memasuki gua tempat tinggalnya, dengusan dingin Naga Ilahi tiba-tiba terdengar. Saat suaranya jatuh, cahaya dingin berkedip di matanya. Gua tempat tinggal Dewa Sejati, orang luar dilarang masuk. Kalau tidak, bunuh. Kata-katanya menggemparkan dan penuh dengan niat membunuh. Asteris merasa. Mendengar kata-kata Naga Ilahi yang penuh dengan niat membunuh, semua orang membeku dan ekspresi mereka berubah drastis. Ini. Wang Chen mengerutkan kening. Kali ini, kami bersiap memasuki gua tempat tinggal Dewa Sejati bersama-sama untuk mencari peluang. Sekarang dunia berada dalam kekacauan dan semua pembangkit tenaga listrik padam, saya berharap Tuan Naga Ilahi akan bersikap lunak. Menghadapi Naga Ilahi, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Wang Chen adalah membujuknya dengan kata-kata yang baik. Dunia sedang kacau. Mendengar kata-kata Wang Chen, Naga Ilahi berhenti dan tatapan aneh muncul di matanya. Saat berikutnya, dia melihat kekejauhan dengan tatapan bingung di matanya. Jutaan tahun telah berlalu begitu saja. Ini. Sudah berapa kali ini terjadi. Bergumam, wajah Naga Suci dipenuhi dengan ekspresi yang rumit. Namun, dengan sangat cepat, ekspresinya menjadi gila dan bahkan sedikit ganas. Ketiga kalinya. Ini sudah ketiga kalinya kan. Dewa Sejati akan kembali, Dewa Naga Ilahi akan kembali. Hahaha. Tawa Naga Ilahi yang tiba-tiba membuat Wang Chen dan yang lainnya saling berpandangan. Naga Ilahi di hadapan mereka sepertinya tahu banyak dan sangat misterius. Dewa Sejati akan kembali. Pada saat ini, mungkinkah Dewa Sejati akan kembali? Wang Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan nafas mereka menjadi lebih cepat. Dewa Sejati yang menghilang jutaan tahun lalu telah kembali. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Jika pembangkit tenaga listrik seperti itu kembali, dunia. Saat mereka terkejut, semacam ketakutan menyebar di hati Wang Chen dan yang lainnya. Meskipun kata-kata Naga Ilahi sangat sederhana. Namun, Wang Chen dan yang lainnya merasakan sesuatu yang tidak biasa dalam kata-katanya. Kekacauan ketiga kalinya. Dua kali pertama mungkin mengacu pada zaman kuno. Abad pertengahan. Apa sebenarnya yang terjadi selama dua masa kekacauan itu? Kalau dipikir-pikir, Naga Ilahi pasti mengetahuinya. Bukankah ini yang coba dipikirkan oleh Wang Chen dan yang lainnya? Selain itu, dari kata-kata Naga Ilahi, Wang Chen tahu bahwa kekacauan kali ini sangat berbeda dari dua kali sebelumnya. Kali ini, dunia berada dalam kekacauan dan semua pembangkit tenaga listrik padam. Aneh sekali. Dan sekarang, menurut Naga Ilahi, Dewa Sejati akan kembali. Mungkinkah ini juga merupakan dongeng yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati? Jika itu masalahnya. Melihat dunia, Wang Chen tidak bisa tenang. Orang macam apa Tuhan Sejati ini? Mungkinkah semua yang terjadi hari ini diatur olehnya? Semuanya berada di bawah kendalinya. Dan dunia ini hanyalah papan catur antara Dewa Sejati dan Dewa Iblis. Semua orang hanyalah pion dalam permainan mereka. Ekspresi Wang Chen menjadi lebih serius saat dia memikirkan semua ini. Garis darah Naga Hijau, garis darah Macan Putih, garis darah Kura-Kura Hitam, garis darah Rosevins. Sepertinya keempat garis keturunan ada di sini. Bagaimana dengan garis darah ular yang melonjak? Saat Wang Chen masih sok, Naga Ilahi tiba-tiba berbalik untuk melihat Wang Chen setelah tertawa. Garis darah ular yang melonjak. Itu tidak sama lagi. Mereka telah mengkhianati Tuhan. Berbicara tentang keluarga Teng, mata Wang Chen berkilat dingin. He he, seperti yang diharapkan. Mendengar kata-kata Wang Chen, Naga Ilahi mencibir. Sepertinya semua ini tidak terlalu mengejutkan. Ular yang melonjak. Dia tidak punya niat baik saat itu. Jika bukan karena Dewa Sejati yang menghentikanku, aku akan menghancurkan fondasi keluarga Teng. Mata Naga Ilahi dipenuhi dengan niat membunuh. Sepertinya pernah terjadi sesuatu pada keluarga Teng di masa lalu. Sayangnya, karena penghalang dari Dewa Sejati, ular melonjak masih meninggalkan garis keturunannya. Jika aku tidak salah, pasti ada yang salah dengan garis darah bela diri Ilahi, kan? Naga Ilahi menyipitkan matanya dan menatap Wang Chen. Pada saat yang sama, dia melirik Wang Yan. Garis keturunan bela diri Ilahi telah dihianati. Keluarga Zan saat ini bukan lagi keluarga Zan. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Garis keturunan palsu dari abad pertengahan. Naga Ilahi bertanya. Tuan, bagaimana? Anda, tahu? Kata-kata Naga Ilahi bagaikan guntur yang meledak di benak Wang Chen. Garis keturunan palsu dari abad pertengahan hingga keluarga Zan saat ini, semua naga mistis di pulau ini mengetahuinya begitu saja. Dia, Selama jutaan tahun, saya hanya keluar dua kali. Dua kali, dan medan perang telah dimulai dua kali. Naga Ilahi meratap saat menghadapi keterkejutan Wang Chen dan yang lainnya. Dia melihat kekejauhan seolah sedang mengharapkan sesuatu. Sebentar lagi, medan perang akan dimulai untuk ketiga kalinya. Mata Naga Ilahi berbinar. Sayangnya, di saat berikutnya, sedikit kesedihan melintas di mata Naga Ilahi. Namun, keadaannya berbeda sekarang. Dulu, saya masih bisa menjaga suatu area, tapi sekarang. Perubahan kali ini adalah bencana. Naga Ilahi berkata dengan suara rendah. Matanya berat, dan ekspresinya serius. Bencana. Kata-kata Naga Ilahi membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Jika pembangkit tenaga listrik seperti Naga Ilahi menyebutnya sebagai bencana, bencana macam apa yang akan terjadi? Bencana apa? Wang Chen mau tidak mau bertanya. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Saya tidak bisa memprediksinya sekarang. Naga Ilahi menghela nafas. Lalu, dia berbalik dan menatap Yosin Yan dan yang lainnya. Keluarga Teng. Mereka tidak perlu ada lagi. Naga Ilahi melihat ke arah pembangkit tenaga listrik dari empat kelan besar. Tatapannya seperti pisau yang menusuk hati setiap orang. Para leluhur dari empat kelan besar dan bahkan Yosin Yan menjadi pucat saat mereka melihat tatapan Naga Ilahi. Pada saat itu, mereka merasa seperti telah jatuh ke dalam tatapan tak terbatas Naga Ilahi. Setelah sekian lama, ketika Naga Ilahi menarik pandangannya, semua orang menghela nafas lega. Namun, meski begitu, semua orang bisa merasakan tubuh mereka basah oleh keringat. Keluarga Teng tidak perlu ada lagi. Akhirnya, setelah sadar kembali dan mengatur nafas, para leluhur dari empat kelan besar berbicara pada saat yang sama. He he. Naga Ilahi mencibir ketika dia mendengarnya. Pergilah ke tempat asalmu. Dua dewa sejati bukanlah tempat yang bisa Anda datangi. Naga Ilahi melanjutkan setelah jeda. Di mana tempat kita? Yosin Yan bingung. Aku akan memberimu tumpangan. Namun, sebelum Yosin Yan sempat bertanya lebih lanjut, Naga Ilahi tiba-tiba berbicara. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, tangan Naga Ilahi dengan cepat membentuk segel. Saat setiap segel terbentuk, seluruh dunia mulai berguncang dan terdistorsi. Terlihat dengan mata telanjang, garis-garis jalan agung muncul. Garis-garis jalan agung yang berantakan itu membentuk pemandangan aneh dalam sekejap mata. Pergi. Saat segel terakhir terbentuk, Naga Ilahi tiba-tiba berteriak. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, langit dan bumi bergetar hebat. Empat pintu masuk aneh muncul begitu saja di depan mata semua orang. Ini. Melihat pemandangan ini, tidak hanya penonton, bahkan mata Wang Chen pun membelalak. Tempat di mana mereka memiliki peluang. Naga Ilahi menatap tajam ke arah semua orang dan berkata, Aku bisa merasakan aura naga leluhur. Begitu suara Naga Ilahi turun, Patriar keluarga Ryu sepertinya merasakan sesuatu dan berteriak dengan penuh semangat. Ya Tuhan, ini. Aura Patriarku yang hilang. Itu persis sama dengan aura yang tersisa di dunia nyata. Ini. Mata Patriarku yang hilang juga membelalak. Aura Dewa Leluhur keluarga Kura-Kura Hitam. Dan aura keluarga Rosevins. Kemudian, Patriar keluarga Kura-Kura Hitam dan Patriar keluarga Rosevins juga melebarkan mata mereka dan berseru terus-menerus. Pada saat ini, mereka merasakan aura Dewa Leluhur yang paling murni dari keempat pintu masuk. Bagaimana mungkin para leluhur dari keempat keluarga itu tidak bersemangat? Terima kasih, Senior. Pada saat ini, semua orang akhirnya melepaskan dendam mereka terhadap Naga Ilahi dan berterima kasih padanya. Ingat kata-katamu, jika kamu tidak bisa menepati janjimu, aku akan memberikan apa yang aku berikan padamu hari ini. Di masa depan, saya akan membuat Anda membayar kembali jutaan kali lipat. Namun, menghadapi keterkejutan dan kengerian dari para leluhur dari empat keluarga, ekspresi Naga Ilahi tampak tenang. Dia tersenyum dingin dan berkata perlahan. Kata-katanya seperti pisau tajam yang menusuk hati setiap orang. Naga Ilahi telah memberi mereka manfaatnya. Namun, jika ingin memperoleh manfaat tersebut, mereka harus membayar harga yang cukup. Dan harga yang harus dibayar adalah memberantas keluarga Teng. 1938 Maumu Di tengah suasana yang menyedihkan, empat leluhur klan besar akhirnya berbicara dengan suara rendah. Itu yang terbaik, ingat apa yang kamu katakan. Naga Ilahi menyipitkan matanya dan mencibir. Ayo pergi. Saat suara Naga Ilahi menghilang, ketua klan Bai adalah orang pertama yang berteriak. Astaga. Ketika suaranya menghilang, sosoknya melintas dan dia memasuki lorong milik mereka. Ayo pergi juga. Kemudian, patriar keluarga Ryu membawa Yosin Yan ke lorong. Kemudian, keluarga Kura-Kura Hitam, keluarga Rose Fins, dan yang lainnya juga memasuki jalan yang aneh. Saat orang-orang ini memasuki lorong, lorong aneh itu perlahan menghilang. Wuss. Saat kerumunan itu menghilang, angin dingin bertiup melintasi langit dan bumi, menyebabkan atmosfer menjadi dingin. Tuan Naga Ilahi, ini adalah. Ketika Yosin Yan dan yang lainnya menghilang, Wang Chen mau tidak mau bertanya. Segala sesuatu yang terjadi sungguh aneh. Kemana tujuan keempat pintu masuk itu? Mengapa Wang Chen merasakan aura yang kuat ketika keempat pintu masuk terbuka? Terutama ketika dia mendengar seruan dari empat leluhur klan besar. Aura yang dipancarkan dari empat pintu masuk adalah aura dewa leluhur mereka. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui tentang dewa leluhur dari empat klan besar? Azure Dragon, Rose Vince, Macan Putih, Kura-Kura Hitam. Ini adalah dewa leluhur dari empat klan besar. Mereka adalah binatang ilahi yang menjaga langit dan bumi. Kemana mereka harus pergi, mereka memiliki peluangnya sendiri, sama seperti bagaimana kamu memasuki gua tempat tinggal dewa sejati. Saat itu, hal-hal yang ditinggalkan oleh dewa sejati akhirnya berguna. Naga Ilahi berkata dengan lemah. Kata-katanya membuat tubuh Wang Chen gemetar. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa keempat pintu masuk itu juga ditinggalkan oleh dewa sejati. Jika itu masalahnya, hati Wang Chen sedang kacau. Baiklah, ayo pergi sekarang. Ketika langit dan bumi mendapatkan kembali kedamaiannya, Naga Ilahi memandang Wang Chen dan berkata dengan tenang. Bagaimana dengan mereka? Wang Chen bertanya dengan gugup. Wang Yan adalah kakak laki-laki Wang Chen. Jiang Chen Yuan, Duan Tian Ren, Ku Wang Ren, Yang Sa. Semuanya adalah saudara laki-laki Wang Chen. Bahkan Nyonya suci lembah cinta yang hilang dan Ji Sueling adalah teman Wang Chen dan berada di sini untuk membantu Wang Chen. Sekarang, bisakah mereka memasuki kediaman dewa sejati? Jika Wang Chen meninggalkan semuanya di sini, akan sangat sulit bagi Wang Chen untuk melakukannya. Kamu memiliki garis keturunan dewa sejati, tapi sayangnya sangat tipis. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Naga Ilahi menoleh untuk melihat Wang Yan. Aku bisa membiarkanmu memasuki gua tempat tinggalnya, tapi berapa putaran yang bisa kamu lewati akan bergantung pada keberuntunganmu sendiri. Pada saat ini, Naga Mistik sedang menatap Wang Yan dengan tatapan penuh arti. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Jiang Chen Yuan dan yang lainnya, Iblis. He he, tidak membunuhmu sudah merupakan suatu kebaikan, dan kamu masih ingin mencari peluang. Adapun dua manusia lemah lainnya, Anda bisa pergi ke salah satu puncak gunung. Naga Mistik dengan cepat membuat pengaturannya. Mengapa? Pengaturan ini menyebabkan Jiang Chen Yuan menangis tanpa sadar. Huff, kamu mau mati. Sayangnya, sebelum Jiang Chen Yuan dapat melanjutkan, Naga Mistik mendengus dingin. Dengan dengusan dingin ini, gelombang udara yang kuat secara aneh meledak di samping Jiang Chen Yuan. Engah. Jiang Chen Yuan memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang. Astaga. Dengan cepat, Naga Mistik menghilang di tempat. Tidak. Setelah melihat ini, Wang Chen buru-buru berteriak. Di mataku, kamu tidak berbeda dengan semut. Bagaimana klan Iblis bisa datang ke tanah dewa sejati? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan membunuhmu? Di tengah seruan Wang Chen, Naga Ilahi muncul di depan semua orang pada saat berikutnya. Saat ini, dia meraih Jiang Chen Yuan dengan satu tangan. Di tangan Naga Mistik, Jiang Chen Yuan tidak bisa melawan sama sekali. Dia seperti anak ayam kecil, terangkat ke udara. Melihat Jiang Chen Yuan, Naga Mistik dengan dingin mendengus. Anda. Batuk, batuk, batuk. Dengan tenggorokannya dicengkeram, Jiang Chen Yuan tiba-tiba merasa sulit bernapas. Wajahnya memerah, dan dia kesulitan bernapas, terbatuk-batuk dengan keras. Tuan Naga Mistik, jangan. Astaga, astaga. Melihat adegan ini, Wang Chen juga cemas. Dengan cepat, dia muncul di samping Naga Mistik. Alasan kenapa aku bisa menemukan Gua Dewa Sejati adalah karena aku mendapatkannya dari wilayah keluarga Jiang. Melihat Naga Mistik benar-benar akan menyerang Jiang Chen Yuan, Wang Chen buru-buru berkata. Hmm. Mendengar kata-kata Wang Chen, jejak keterkejutan muncul di mata Naga Mistik. Orang itu masih hidup. Naga Mistik secara alami berbicara tentang Raja Singa Emas di wilayah keluarga Jiang. Mendengar bahwa Wang Chen benar-benar bertemu dengan Raja Singa Emas, Naga Mistik cukup terkejut. Ya, Raja Singa Emas masih di sini. Wang Chen buru-buru berkata. Huff, saat itu, dia mengkhianati Dewa Sejati dan mengikuti tuannya untuk mencari perlindungan kepada Dewa Iblis. Orang ini lebih pantas mati. Namun, yang tidak disangka Wang Chen adalah setelah mendengar kata-katanya, Naga Mistik tidak hanya tidak menahan niat membunuhnya, tetapi bahkan melonjak dengan gila-gilaan. Teguk, teguk, teguk. Secara tidak jelas, Wang Chen mendengar napas Jiang Chen Yuan yang sesak. Kemudian, dia melihat sudut mulut Jiang Chen Yuan mulai dipenuhi bekas darah. Pada saat ini, Naga Mistik meningkatkan kekuatannya lagi. Tuhan, tolong tunjukkan belas kasihan. Melihat pemandangan ini, Wang Chen benar-benar cemas. Saat itu, keluarga Jiang sudah berada di masa lalu. Sekarang, keluarga Jiang berdiri bersama kami. Wang Chen buru-buru membujuk. Saat ini, Wang Chen mengeluh tanpa henti. Siapa sangka nenek moyang keluarga Jiang sebenarnya adalah dewa surgawi yang menghianati dewa sejati. Di area terlarang keluarga Jiang, ada ruang rahasia tersembunyi. Di saat putus asa, Wang Chen memikirkan ruang rahasia misterius di area terlarang keluarga Jiang. Wang Chen berkata dengan tergesa-gesa. Segala sesuatu yang terjadi saat itu sangatlah aneh. Setidaknya, dari sudut pandang Wang Chen, leluhur keluarga Jiang yang menghianati dewa sejati dan mencari perlindungan kepada dewa iblis bukanlah apa yang dibayangkan oleh naga mistik. Ruang rahasia. Mendengar kata-kata Wang Chen dan apa yang terjadi di ruang rahasia, barulah naga mistik sedikit mengurangi kekuatannya. Hah, hah, hah. Memanfaatkan hal ini, Jiang Chen Yuan terengah-engah. Ini adalah barang peninggalan leluhurku. Nenek moyang saya memberikan instruksi lisan bahwa jika suatu hari, keluarga Jiang kembali ke benua Tian Suan dan menemukan dewa sejati, kami akan menawarkan barang ini kepadanya. Memanfaatkan ini, Jiang Chen Yuan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia buru-buru mengeluarkan kotak emas dari ruang penyimpanannya. Kotak itu tertutup rapat dan memancarkan aura tak terlihat, tapi tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Ini. Naga mistik jelas tahu apa yang diwakili oleh kotak ini. Melihat benda ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Sesaat kemudian, ekspresinya tidak menentu. Aduh. Dengan pergelangan tangannya melengkung, seluruh tubuh Jiang Chen Yuan terlempar keluar. Kotak emas itu jatuh ke tangan naga mistik. Segera setelah itu, naga mistik buru-buru membuka kotak itu. Saat segel memasuki kotak emas, setelah sekian lama, cahaya kemasan yang menyilaukan tiba-tiba bersinar terang. Seolah-olah menutupi terik matahari di langit. Klik. Dengan suara yang tajam, kotak itu dibuka. Berdiri di belakang naga mistik, Wang Chen dan yang lainnya samar-samar bisa melihat token emas tergeletak di dalam kotak, serta gulungan kulit domba kuno. Tangan naga mistik gemetar. Dia benar-benar mengambil token itu dengan susah payah dan mempelajarinya dengan cermat sejenak. Sesaat kemudian, pemandangan yang membuat semua orang tercengang muncul. Mereka melihat bahwa mata naga mistik benar-benar mengeluarkan dua aliran air mata. Unggungnya benar-benar gemetar. Saat gulungan kulit domba dibuka, tubuh naga mistik sepertinya membeku di tempatnya. Sangat disayangkan bahwa apa yang tertulis di gulungan kulit domba bukanlah sesuatu yang dapat diketahui oleh Wang Chen dan yang lainnya. Setelah sekian lama, langit dan bumi terdiam. Baru setelah naga mistik menyimpan kedua benda itu kembali ke dalam kotak emas dan ketika kotak itu ditutup dan cahaya kemasan menghilang, dunia sepertinya telah kembali ke dunia nyata. Beberapa saat yang lalu, semua orang merasa seolah-olah mereka telah mengalami satu abad dan waktu yang lama. Dengan lambayan tangannya, kotak itu menghilang dari pandangan semua orang. Naga mistik berbalik dan memandang Wang Chen dan semua orang tanpa ekspresi. Pada saat itu, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Lupakan, kalian pergi dan berjalan-jalan di gunung itu. Bisa atau tidaknya Anda memperoleh peluang itu sepenuhnya bergantung pada Anda. Ada pun dua tempat tinggal dewa sejati. Dengan kekuatanmu, memasukinya tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Tanpa aura dewa sejati, kemungkinan besar aku pun akan mati jika memasukinya. Setelah beberapa saat, naga mistik menghela nafas dan berkata dengan tenang. Wow, kata-katanya menyebabkan semua orang saling memandang dengan cemas. Apa yang tertulis di gulungan kulit domba? Apa tanda emas itu? Mengapa naga mistik mengalami perubahan besar setelah melihat kedua benda ini? Wang Chen dan yang lainnya sekali lagi tercengang dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Yang lebih sulit dipercaya adalah kata-kata naga mistik. Apa yang tersembunyi di gua tempat tinggal dewa sejati? Mengapa itu sangat berbahaya? Bahkan dengan kekuatan naga mistik saat ini, kemungkinan besar dia akan mati jika memasukinya. Ini benar-benar suatu hal yang mengejutkan. Baiklah, kalian berdua, ikuti aku. Segera setelah itu, naga mistik mengabaikan reaksi semua orang dan berkata kepada Wang Chen dan Wang Yan. Dia mencubit beberapa segel lagi dengan kedua tangannya. Langit dan bumi berguncang sekali lagi. Samar-samar, semua orang bisa melihat jalinan pola dao dan cahaya warna-warni. Di dalam cahaya, aura kuno yang sepertinya telah melintasi ruang dan waktu tanpa akhir terpancar. Ledakan. Seluruh negeri kematian berguncang. Saat berikutnya, yang mengejutkan semua orang, mereka melihat pintu batu aneh muncul dari tanah kematian. Retak-retak-retak. Tanah mulai retak. Retakan menyebar ke segala arah. Batuan raksasa retak dan kerikil berterbangan kemana-mana. Gemuruh. Awan gelap berkumpul di langit, kilat menyambar dan guntur menderu. Wus. Angin kencang mulai menyapu, membuat semua orang sulit untuk berdiam diri. Di tengah aura yang begitu menakutkan, sebuah pintu mega akhirnya berdiri di depan mata semua orang. Tempat tinggal spiritual. Samar-samar, Wang Chen bisa melihat dua kata terukir di pintu batu. Tempat tinggal rohani. Melihat ini, Wang Chen merasakan darah di tubuhnya mulai mendidih. Di balik pintu batu yang tertutup itu terdapat tempat tinggal spiritual. Mungkinkah ini gua tempat tinggal dewa sejati yang dicari Wang Chen dan yang lainnya? Menghadapi adegan ini, Wang Chen dan yang lainnya mengalami keterkejutan yang lama. Sebelumnya, mereka mengira tempat tinggal spiritual terletak di gunung naga melingkar di kejauhan. Siapa yang mengira bahwa tempat tinggal spiritual yang sebenarnya-sebenarnya tersembunyi di tanah kematian yang paling aneh dan berbahaya ini? 1939. Ayo pergi. Naga ilahi berkata dengan tenang saat Wang Chen dan yang lainnya menatapnya dengan mulut ternganga. Saat suaranya memudar, dia berjalan menuju pintu batu. Bagaimana dengan mereka? Mendengar kata-kata naga ilahi, Wang Chen mau tidak mau menoleh untuk melihat Jiang Chen Yuan dan yang lainnya. Itu masih merupakan tanah kematian. Jika Jiang Chen Yuan dan yang lainnya tetap tinggal di sini. Tempat tinggal spiritual telah muncul, dan tanah kematian telah lenyap. Mereka bisa langsung menuju gunung naga. Menghadapi kekhawatiran Wang Chen, naga ilahi berkata dengan tenang. Wang Chen dan yang lainnya terkejut dengan kata-kata naga ilahi. Tempat tinggal spiritual telah muncul, dan tanah kematian telah menghilang. Wang Chen buru-buru melepaskan jiwa ilahinya untuk menyelidiki situasinya. Hai! Wang Chen menghirup udara dingin saat dia memeriksa sekeliling. Seperti yang dikatakan oleh naga ilahi, tanah kematian telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Kemanapun jiwa Wang Chen lewat, dia melihat jalan yang lengkap. Di mana kekacauan sebelumnya, di mana keanehan sebelumnya. Tempat tinggal spiritual, tanah kematian. Tanah kematian ini diciptakan oleh dewa sejati. Wang Chen bukan satu-satunya. Pada saat ini, Wang Yan, yang juga memperhatikan hal ini, terkejut. Jika kamu mencapai level dewa sejati, kamu akan tahu bahwa ini hanyalah sepotong kue. Menghadapi keheranan Wang Chen dan Wang Yan, naga ilahi berkata dengan tenang. Kata-katanya membuat Wang Chen dan Wang Yan saling berpandangan. Ya Tuhan, berapa ketinggian dia berdiri saat itu? Tanah kematian adalah tanah kematian yang diciptakan oleh langit dan bumi. Bisakah manusia mengatasi langit dan bumi? Ketika seseorang mencapai ketinggian seperti itu, dapatkah seseorang membalikkan keadaan dan membalikkan yin dan yang? Memikirkan hal ini, mata Wang Chen menunjukkan sedikit kerinduan. He he, sepertinya kita tidak bisa memasuki goa dewa sejati. Mungkin bukan ide buruk untuk pergi ke Dragon Mountain. Pada saat itu, Jiang Chen Yuan, Duan Tian Ren dan yang lainnya saling bertukar pandang dan berkata tanpa berpikir. Mereka tahu bahwa mereka benar-benar tidak dapat memasuki kediaman dewa sejati ini lagi. Belum lagi naga ilahi tidak mengizinkannya. Bahkan jika dewa naga setuju untuk membiarkan mereka masuk, bagaimana mereka berani masuk dengan gegabuh? Kita harus tahu bahwa bahkan naga suci pun tidak berani masuk ke dalam goa itu dengan sembarangan. Seberapa menakutkannya? Kakak Wang Yan, Wang Chen, kita pergi dulu. Jiang Chen Yuan memberitahu Wang Chen dengan lugas. Sampai jumpa lagi. Duan Tian Ren menatap keduanya dan berkata dengan suara yang dalam. Gunung naga, kalau begitu ayo pergi. Orang suci dari lembah yang terlupakan juga memandang Wang Chen dan berkata dengan lemah. Sedangkan Ji Sueling, dia tetap diam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Namun, penampilannya telah menjelaskan segalanya. Ketika Jiang Chen Yuan dan yang lainnya dengan tegas menyerah pada harapan memasuki kediaman ilahi dan menuju gunung naga, Ji Sueling dengan cepat mengikuti di belakang. Semua orang ini adalah orang-orang pintar. Mereka tahu betul bahwa gunung naga yang dijaga oleh naga ilahi mengandung peluang yang dapat bermanfaat bagi mereka seumur hidup. Jika itu masalahnya, apalagi yang perlu diminta. Melihat ke belakang beberapa orang yang pergi, Wang Chen dan Wang Yan menghela nafas lega. Tirai akhirnya ditutup mengenai masalah ini. Namun, setelah itu, mereka berdua kembali gugup. Mereka mengalihkan perhatian ke gua tidak jauh dari mereka. Tempat tinggal ilahi, Tuhan yang sejati tinggal, bahaya apa yang dikandungnya, peluang apa yang ada di dalamnya, rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya. Apakah semuanya akan terungkap? Dan Wang Chen sangat menyadari bahwa ujian mereka mungkin baru saja dimulai saat ini. Di bawah pimpinan naga ilahi, beberapa dari mereka segera tiba di kediaman dewa sejati. Pintu batu ini sudah ada selama jutaan tahun. Meskipun selalu disembunyikan di tempat yang tidak diketahui siapapun, itu sangat aneh. Namun, setelah jutaan tahun terkikis, ia memancarkan aura kuno yang kental. Seolah-olah berdiri di sini, seseorang dapat merasakan perubahan selama puluhan ribu tahun. Setelah pintu ini terbuka, kamu bisa memasuki kediaman dewa sejati. Setelah melihat pintu batu yang tertutup rapat untuk waktu yang lama, naga ilahi menghela nafas dan berkata dengan lemah. Namun, sebelum Wang Chen dan yang lainnya dapat berbicara, naga ilahi berhenti dan melanjutkan, namun, kamu tidak perlu terlalu senang. Di balik pintu ini, selain harapan, juga ada kehancuran. Wajah naga ilahi terlihat sangat serius. Kata-katanya membuat wajah Wang Chen dan Wang Yan berubah serius. Bahaya apa? Wang Chen mau tidak mau bertanya. Sembilan Pos Pemeriksaan Tata Letak Sembilan Istana Hanya dengan keluar dari tata letak sembilan istana ini, Anda dapat memasuki tempat tinggal dewa sejati yang sebenarnya. Bagi saya, saya tidak bisa melewati tata letak sembilan istana ini. Wajah naga ilahi tampak serius. Merasa, Wang Chen dan Wang Yan tidak bisa menahan diri untuk melebarkan mata mereka setelah mendengar kata-kata itu. Tata Letak Sembilan Istana Sembilan Pos Pemeriksaan Yang lebih mengejutkan Wang Chen dan Wang Yan adalah naga ilahi mengatakan bahwa dia tidak dapat melewati sembilan pos pemeriksaan. Tidak diragukan lagi ini adalah masalah yang terlalu mengejutkan bagi semua orang. Seseorang harus tahu betapa kuatnya naga ilahi. Itu adalah kekuatan dewa surgawi. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak bisa melewati tata letak sembilan istana. Hal ini membuat Wang Chen tidak dapat membayangkan bahaya apa yang tersembunyi di tata letak sembilan istana. Bahkan dewa surgawi tidak dapat melewatinya, dan sekarang mereka Suasana seketika menjadi suram. Wang Chen dan Wang Yan terdiam. Kamu, sudah mencoba. Setelah sekian lama, Wang Yan kembali sadar. Dia masih mengerutkan kening saat dia melihat ke arah naga ilahi dan bertanya. Aku sudah mencobanya, tiga kali. Semuanya gagal. Ekspresi naga suci meredup. Pada titik ini, dia menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan, tata letak sembilan istana ini memiliki sembilan pos pemeriksaan. Setiap pos pemeriksaan penuh dengan bahaya. Terlebih lagi, setiap orang hanya memiliki tiga kesempatan untuk melewatinya seumur hidup. Dalam tiga kesempatan ini, Anda semua memiliki satu kesempatan untuk dibangkitkan. Tiga peluang. Peluang untuk dibangkitkan. Maksudnya itu apa? Mendengar kata-kata naga ilahi, rasa ingin tahu Wang Chen terguncang. Seseorang hanya mempunyai tiga kesempatan untuk melewati pintu ini. Setelah tiga kali, Anda tidak dapat melewati pintu ini lagi. Sekalipun Anda memiliki sarana surgawi, Anda hanya akan tertinggal dalam debu. Mungkin suatu hari nanti, ketika Anda bisa mencapai level Dewa Sejati, Anda akan memiliki kesempatan untuk masuk lagi. Naga ilahi menatap Wang Chen dalam-dalam saat dia berkata. Wang Chen mewarisi garis keturunan Dewa Sejati. Dia sudah diakui sebagai penerus Dewa Sejati. Jelas sekali, naga ilahi ini tidak berharap Wang Chen bisa melewati tata letak sembilan istana dan memasuki kediaman Dewa Sejati. Dia hanya berharap Wang Chen bisa masuk ke jajaran Dewa Sejati suatu hari nanti. Lalu, dia benar-benar bisa memasuki rumah besar ini. Adapun kebangkitan, tata letak sembilan istana ini penuh bahaya. Dewa Sejati meninggalkan pemikiran yang baik. Setelah Anda masuk, Anda akan memiliki satu kesempatan untuk dibangkitkan. Dengan kata lain, selama tantangan, Anda diperbolehkan mati satu kali. Dan kali ini, kamu tidak akan benar-benar mati. Anda akan memiliki kesempatan untuk terlahir kembali. Namun, jika Anda menggunakan kesempatan ini, maka jika Anda mati lagi. Itu akan menjadi kematian yang nyata. Nada suara naga suci terdengar serius. Bagus, mari mencoba. Mendengar kata-kata naga ilahi, Wang Chen langsung bersemangat. Tiga peluang untuk melewati tantangan. Terlebih lagi, setiap saat, selalu ada peluang untuk dibangkitkan. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak bersemangat dengan perlakuan seperti itu? Memikirkan hal ini, Wang Chen bahkan mulai bersemangat. Bagus, kalau begitu kalian pergi dan coba. Ingat, jangan memaksakan diri. Jika setelah kebangkitan masih belum bisa menerimanya, pilihlah untuk menyerah. Setelah Anda menghancurkan batu spiritual ini, Anda secara otomatis akan kembali keluar tempat tinggal. Di saat yang sama, itu juga berarti Anda telah gagal dalam tantangan ini. Mendengar kata-kata Wang Chen, naga ilahi mengangguk. Kemudian, dengan rentangan tangannya, dia mengambil dua batu spiritual kuning muda dari pintu batu dan menyerahkannya kepada Wang Chen dan Wang Yan. Ini adalah kesempatan bagi Wang Chen dan Wang Yan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Melihat dua batu spiritual di depannya, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya. Siapa yang mengira bahwa batu spiritual berwarna kuning muda yang sebelumnya biasa-biasa saja di pintu batu sebenarnya dapat digunakan untuk berteleportasi? Apa yang membuat Wang Chen merasa lebih aneh adalah setelah dua batu spiritual dipetik, dalam waktu kurang dari beberapa saat, dua batu spiritual baru, tumbuh, di pintu batu. Pemandangan ini sungguh menakjubkan. Membuka. Sampai Wang Chen dan Wang Yan masing-masing menerima batu spiritual mereka, naga ilahi akhirnya membuat segel tangan yang rumit dan meledakkannya ke pintu batu. Ledakan. Ketika naga ilahi meledakkan jimat terakhir dan berteriak, seluruh pintu batu mulai bergetar dan bergetar. Yang terjadi selanjutnya adalah gemetarnya seluruh negeri kematian. Retak, retak, retak. Di bawah guncangan hebat seperti itu, suara pelan dan memekakkan telinga akhirnya terdengar. Pintu yang tertutup rapat, pada saat ini, mulai terbuka sedikit demi sedikit dengan suara pelan dan menusuk. Sinar cahaya kemasan menyebar dari balik pintu batu, menerangi seluruh langit. Di saat yang sama, dari dalam pintu batu, gelombang aura keagungan yang tak tertandingi melonjak. Setelah merasakan aura ini, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di segala penjuru mulai beribadah. Wang Chen dan Wang Yan, yang paling dekat dengan pintu masuk gua, pada saat ini, pada saat ini, di bawah aura ini, pada saat ini, pada saat ini, pada saat ini, wajah keduanya memerah. Pada saat ini, di dalam tubuh mereka, darah mendidih, dan bahkan napas mereka tanpa sadar menjadi lebih cepat. Hah, hah, hah. Saat dia terengah-engah, pada saat ini, pada saat ini, Wang Chen memiliki keinginan untuk melihat ke langit dan mengaum. Lebih penting lagi, pada saat ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pada saat ini, dua garis air mata yang tak terkendali mengalir dari mata Wang Chen. Perasaan sedih dan tidak berdaya muncul secara spontan. Hatinya tenggelam. Sikapnya yang mengesankan sebelumnya telah hilang sepenuhnya. Seluruh orangnya bahkan memiliki keinginan untuk menangis dengan sedihnya gelombang. Baiklah, masuk. Dan saat Wang Chen dan Wang Yan tampaknya telah jatuh ke dalam dan tampaknya jatuh ke dunia mereka sendiri, dan naga ilahi serta raungan kemarahannya terdengar. Namun, raungan marah ini menarik Wang Chen kembali dari pikiran yang tak ada habisnya. Swosh, swosh. Segera setelah itu, tidak berani ragu lagi, sosok Wang Chen dan Wang Yan melintas, menghilang ke dalam gua yang benar-benar terbuka, gelap gulita, dan tampaknya tak berujung di depan mereka. Wuss. Angin bersiul di telinga mereka, dan pemandangan di sekitar mereka berubah. Saat berikutnya, ketika Wang Chen kembali sadar dan melihat sekeliling, dia sudah muncul di tengah-tengah dunia yang benar-benar baru. Pegunungan yang hijau dan air yang jernih, harumnya bunga, dan kicauan burung. Rasa keakraban pun muncul secara spontan. Yang dirasakan Wang Chen hanyalah dia telah tiba di surga. Dan saat Wang Chen terkejut, bagaimana mungkin Wang Yan, yang berada di sampingnya, tidak terlalu terkejut saat ini. Dia hanya bisa melihat bahwa pada saat ini, dia juga tercengang saat melihat dunia yang seperti negeri dongeng ini. Ayo pergi, itu harusnya di depan. Wang Chen, orang pertama yang sadar, buru-buru berkata kepada Wang Yan. Saat ini, dia melihat di bawah kaki mereka, saat ini, ada jalan setapak, saat ini, yang mengarah langsung ke hutan di depan mereka. Ledakan. Namun, saat Wang Chen hendak berjalan ke depan, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Di tengah suara gemuruh, sosok Wang Chen tiba-tiba berhenti, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Of. Saat dia membuka mulutnya, dia memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya terlempar ribuan meter jauhnya. Pada saat ini, mata Wang Chen terbuka lebar, tetapi pada saat ini, darah dan ki di seluruh tubuhnya terguncang, dan organ dalamnya tergeser. Pada saat ini, mata Wang Chen terbuka lebar. Namun, yang membuatnya semakin tidak percaya adalah orang yang menyebabkan dia terluka sebenarnya adalah kakak laki-lakinya, Wang Yan. Kakak, kamu. Pada saat ini, pada saat ini, Wang Chen melihat Wang Yan, yang sekali lagi menerkam ke arahnya, pada saat ini, pada saat ini, dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru dengan keras pada saat ini. Benar sekali, beberapa saat yang lalu, ketika Wang Chen hendak berjalan ke depan, dia diserang. Dan orang yang menyerangnya ternyata adalah Wang Yan. Angin dan awan berubah. 1940. Kakak, kamu. Ketika dia melihat semuanya dengan jelas, Wang Chen tercengang. Dari awal sampai akhir, dia tidak percaya bahwa orang yang menyerangnya saat itu sebenarnya adalah Wang Yan, orang yang paling dia hormati, orang yang paling dia hormati. Mengapa? Memikirkan hal ini, Wang Chen bertanya dengan keras, tidak mau menyerah. Hanya satu dari kita yang bisa mendapatkan warisan dewa sejati. Menghadapi keterkejutan dan pertanyaan Wang Chen, Wang Yan mengungkapkan cibiran ganas di sudut mulutnya. Saat itu, dia tampak sedikit gila. Di tengah tawa yang menyeramkan, Wang Yan tidak berhenti bergerak saat ini. Sebaliknya, dia bergegas menuju Wang Chen dengan kecepatan lebih cepat. Wang Chen menganggap Wang Yan asing. Mungkin ini pertama kalinya Wang Chen melihat Wang Yan dengan cara yang begitu ganas. Meski begitu, Wang Chen tidak percaya kakak laki-lakinya, yang selalu melindunginya, akan menjadi seperti ini. Warisan dewa sejati, mengapa, jika kamu menginginkannya, aku tidak akan bertarung denganmu. Wang Chen meraung seperti orang gila. Sejak muda, Wang Chen tahu betapa kakak laki-lakinya telah berkorban untuknya. Bahkan kakak laki-lakinya bisa menyerahkan nyawanya demi dia. Wang Chen yakin akan hal itu. Tapi dia tidak menyangka kakak laki-lakinya akan menjadi seperti ini demi warisan dewa sejati. Itu membuat Wang Chen merasa seperti ada pisau yang dipelintir di dalam hatinya. Jika Wang Yan mengatakan dia menginginkan warisan dewa sejati, bagaimana Wang Chen bisa bersaing dengannya. Tapi sekarang, namun, Wang Chen tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Karena Wang Yan berada di depan Wang Chen lagi. Hong, menghadapi telapak tangan Wang Yan yang masuk, Wang Chen tanpa sadar memblokirnya dengan telapak tangannya. Terjadi ledakan keras dan gelombang udara yang tak terbatas menyebar. Of. Karena terburu-buru untuk memblokir, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Mati. Hahaha. Pergilah ke neraka untukku. Setelah mengirim Wang Chen terbang dengan gerakan lain, Wang Yan menjadi lebih ganas. Matanya merah saat dia menyerang Wang Chen lagi. Kakak dot aku bisa memberimu warisan dewa sejati. Melihat Wang Yan menyerangnya lagi, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia tidak ingin melihat pemandangan seperti itu. Dia tidak ingin melihat Wang Yan menjadi gila. Membiarkan. Hahaha. Apakah aku perlu kamu memberi jalan kepadaku? Sejak saya masih muda, saya telah menjadi kebanggaan surga. Kapan bakatku lebih lemah dari bakatmu? Ketika saya terkenal di kerajaan Tian Feng, Anda hanyalah sampah. Tapi kenapa? Mengapa ayahku dan yang lainnya ingin aku mati dan menyelamatkanmu? Kenapa aku bisa mati, tapi kamu tidak? Mengapa saya harus memberikan semua yang saya miliki? Dengan bakatku, aku seharusnya menikmati semua kejayaan. Mengapa di dalam keluarga, semua kemuliaan diberikan kepada Anda? Saya tidak bisa menerima ini. Sekarang kamu menyuruhku untuk membiarkannya. Kapan aku membutuhkanmu untuk melepaskanku? Di mataku, kamu tetaplah sampah. Hari ini, kamu harus mati. Namun, akan lebih baik jika Wang Chen tidak mengatakan bahwa dia akan menyerah. Tapi begitu dia mengatakan itu, Wang Yan menjadi lebih ganas. Wajahnya berubah tak bisa dipercaya. Saat ini, dia sepertinya mengingat semua yang terjadi di keluarganya. Dia memikirkan semua keluhan yang dia derita selama ini. Kamu, pergilah ke neraka. Hahaha, pergi dan temani tulang-tulang tua itu di bawah tanah. Wang Yan sangat gila. Pada saat ini, pergelangan tangannya bergetar, dan senjata suci muncul di tangannya. Suara mendesing. Angin menderu-deru. Senjata ilahi membawa aura yang tak tertandingi, menebas kepala Wang Chen. Kakak, kamu. Kata-kata Wang Yan membuat mata Wang Chen memerah. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui keluhan yang diderita Wang Yan? Bahkan, Wang Chen pun merasa sedih. Namun, itu adalah keputusan yang dibuat oleh para tetua keluarga dan ayahnya. Apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak menyangka kakaknya akan menyimpan dendam sampai sekarang. Jika itu masalahnya, Wang Chen akan baik-baik saja. Lagipula, dia berhutang pada kakaknya. Bahkan keluarganya berhutang pada kakak laki-lakinya. Namun, saat ini, mendengar kata-kata terakhir Wang Yan, Wang Chen juga marah. Tulang tua di bawah tanah. Apakah Wang Yan benar-benar mengatakan itu? Dia berani menghina ayahnya, Nenek Moyang. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Wang Chen. Kamu gila. Memikirkan hal ini, Wang Chen juga marah menghadapi senjata ilahi yang ditebas. Ledakan. Auranya melonjak, dan senjata energi asal mengembun di tangannya. Ah. Sambil mengaum, Wang Chen dengan paksa menghentikan tubuhnya agar tidak mundur. Lalu, tiba-tiba, senjata energi asal ditembakkan. Energi pedangnya tajam, dan bayangan pedang memenuhi langit. Gerakan Wang Chen ini mengandung kekuatan yang tak tertandingi, dan dalam sekejap mata, itu bertabrakan dengan senjata ilahi di tangan Wang Yan. Bas. Suara tabrakan menyebar ke segala arah. Lapisan gelombang udara menyebar dari dua senjata ilahi. Gemuruh. Seberapa mengerikankah gelombang udara ini? Kemanapun gelombang udara lewat, semuanya terpotong menjadi dua. Bahkan puncak gunung yang mengjulang tinggi yang berjarak seribu meter telah lebih dari setengahnya tercukur oleh lapisan gelombang udara. Asap tebal mengepul, dan auranya sangat mengejutkan. Engah. Di bawah serangan ini, sosok Wang Chen tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah lagi, dan tiba-tiba terbang mundur. Namun, kali ini, Wang Yan tidak memiliki banyak keuntungan. Sosoknya juga berhenti tiba-tiba, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Aku tidak menyangka kalau aku selalu meremehkanmu. Namun, itu tidak masalah. Setelah hari ini, kamu akan menjadi tumpukan tulang. Sudut mulut Wang Yan melengkung menjadi senyuman sinis. Menstabilkan tubuhnya, Wang Yan meraung lagi dan menyerang Wang Chen sekali lagi. Kakak, jangan paksa aku. Melihat Wang Yan mengejarnya lagi, mata Wang Chen memerah. Air mata mengalir dari matanya. Saat itu, matanya dipenuhi kesedihan dan perjuangan. Menghadapi tekanan Wang Yan, Wang Chen hampir menjadi gila. Jika kakak laki-lakinya benar-benar menginginkan warisan dewa sejati, dia tidak akan ragu untuk memberikannya kepadanya. Namun, meski begitu, dia tetap memaksanya. Ini membuat hati Wang Chen terasa seperti tertusuk. Jantungnya berdarah, dan hancur berkeping-keping. Ini mungkin lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Hahaha, jadi bagaimana jika aku memaksamu? Tidakkah kamu merasa berhutang padaku? Selama bertahun-tahun, Anda tahu betapa banyak yang telah saya korbankan. Jika kamu tidak ingin aku memaksamu, kamu bisa mati. Jika kamu mati, bagaimana aku akan memaksamu? Wang Yan mencibir. Anda. Mendengar kata-kata Wang Yan, tubuh Wang Chen bergetar, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Wang Chen bertanya dengan enggan. Mati. Namun, tanggapan terhadap Wang Chen hanyalah raungan kejam Wang Yan. Suara mendesing. Embusan angin menyapu, dan aura menakutkan kembali menekannya. Ditutupi dengan aura mematikan, Wang Chen merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam sembilan kata neraka. Energi di sekelilingnya sepertinya telah tersedot keluar, dan dia tidak bisa menahannya. Kakak, dia ingin membunuhku. Hanya setelah membunuhku dia akan puas. Mengapa? Air mata memenuhi matanya. Wang Chen melihat sosok yang menyerangnya lagi, seolah dia tidak mengenalinya. Jika dia benar-benar ingin membunuhku, tentu saja dia bisa. Namun, sekarang, tidak, aku, tidak bisa mati. Dengan wajah pucat, melihat senjata ilahi yang jatuh di kepalanya, wajah Wang Chen langsung berubah dari pucat menjadi abu-abu. Lalu dari abu-abu menjadi berjuang. Saya tidak bisa mati. Jika aku mati, apa yang akan terjadi pada keluarga Wang? Bagaimana dengan saudara-saudaraku? Jika Wang Yan benar-benar ingin Wang Chen mati, dia mungkin bisa menerimanya. Namun, dia tidak bisa melepaskan keluarga Wang, dan dia tidak bisa melepaskan saudara-saudaranya. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen berdarah, dan dia hampir hancur. Hahaha, jika kamu mati, keluarga Wang akan menjadi milikku. Saya akan menjadi kepala keluarga Wang. Di bawah kepemimpinan saya, keluarga Wang akan lebih baik dari Anda. Adapun saudara-saudaramu, aku akan memimpin mereka menuju kemuliaan. Anda bisa mati dengan tenang. Saat Wang Chen sedang berjuang, Wang Yan tiba-tiba tertawa keras. Senyumannya menjadi semakin ganas. Anda mendengar perkataan Wang Yan, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Tidak. Pada saat ini, Wang Chen tiba-tiba berteriak dengan ekspresi jelek. Kamu bukan kakakku. Wang Chen sepertinya telah menemukan rahasia yang mengejutkan, dan dia berteriak tanpa sadar. Benar, Wang Chen merasa ada yang tidak beres. Atau lebih tepatnya, dia pernah merasakan ada sesuatu yang salah sebelumnya. Orang seperti apa kakak laki-lakinya. Wang Chen sangat jelas tentang hal itu. Jika dia merasa dirugikan, jika dia tidak mau, mengapa dia menunggu sampai sekarang untuk mengambil tindakan. Wang Yan juga harus sangat jelas bahwa jika dia benar-benar menginginkan segala sesuatu yang menjadi milik Wang Chen, selama dia mengatakannya, Wang Chen pasti akan menyerahkan semuanya. Namun, Wang Yan tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti itu, dan dia tidak pernah bersikap seperti ini. Tidak mungkin dia tiba-tiba berubah hari ini. Ini adalah masalah terbesar. Hanya saja, keraguan ini, yang telah ditekan oleh Wang Chen sebelumnya. Pada saat ini, kata-kata Wang Yan sepenuhnya menegaskan keraguan Wang Chen. Jejak keraguan itu langsung meluas, memungkinkan Wang Chen melihat petunjuknya. Orang di depannya sama sekali bukan kakak laki-lakinya. Dia hanyalah palsu. Dia tidak mengatakan apa yang dia pikirkan sebelumnya, jadi bagaimana Wang Yan bisa tahu? Ilusi. Segala sesuatu di depannya sebenarnya hanyalah ilusi. Hal ini membuat Wang Chen menjadi pucat karena ketakutan. Kamu mendekati kematian. Setelah melihat ini, Wang Chen juga menjadi gila dalam sekejap. Kemarahan yang tak ada habisnya membakar hatinya, membuat Wang Chen hampir gila. Jika ada hal lain, mungkin Wang Chen masih bisa mentolerirnya. Namun, dia tidak bisa mentolerir orang lain yang menajiskan keluarganya, dan terlebih lagi, dia tidak akan membiarkan orang lain berpura-pura menjadi Wang Yan. Ilusi di depannya telah melakukan hal yang paling tabu bagi Wang Chen. Pada saat yang sama, setelah mengetahui hal ini, Wang Chen juga tiba-tiba menyadari pada saat ini. Dia telah memasuki gua tempat tinggal Dewa Sejati dan sedang menjalani ujian tata letak sembilan istana. Ini, harusnya menjadi ujian pertama. Memikirkan hal ini, Wang Chen basah kuyuk oleh keringat dingin. Baru saja, dia hampir jatuh ke dalam situasi seperti itu. Jika pria di depannya tidak menyerahkan diri, yang membuat Wang Chen langsung sadar, konsekuensinya tidak terbayangkan. Berengsek. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Ilusi ini datang terlalu tiba-tiba dan terlalu realistis. Wang Chen mau tidak mau tenggelam ke dalamnya. Lagi pula, beberapa saat yang lalu, Wang Chen benar-benar bersama Wang Yan. Siapa sangka, dalam sekejap mata, Wang Yan yang berdiri di sampingnya adalah palsu. Membunuh. Memikirkan hal ini, kemarahan di hati Wang Chen semakin membara. Di tengah aumannya, aura Wang Chen melonjak. Delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, bakat garis keturunan diaktifkan, rose fins terbakar habis-habisan. Dalam sekejap mata, Wang Chen berubah menjadi dewa perang. Penghancur bumi. Dengan suara gemuruh, penghancur bumi meledak. Gemuruh. Bumi mulai berguncang saat ini. Retak-retak-retak. Di bawah energi pedang yang kuat, tanah mulai runtuh. Di tengah suara yang tajam, retakan dengan cepat menyebar ke segala arah. Antara langit dan bumi, pada saat ini, di bawah pedang penghancur bumi, ada aura kematian yang kental. Seolah-olah bumi akan runtuh. Seolah-olah gunung dan sungai akan berubah. Gemuruh. Saat berikutnya, serangan Wang Chen bertabrakan dengan serangan Wang Yan. Tiba-tiba, langit dan bumi terdistorsi. Setelah tanah retak, bebatuan besar tersebut terangkat ke langit oleh gelombang kejut. Ledakan. Di tengah gemuruh, gunung-gunung runtuh, dan tanah mulai tenggelam. Ngarai gelap tak berujung muncul di dunia ini. Engah. Di bawah serangan ini, Wang Chen memuntahkan setegup darah lagi, dan sosoknya mundur beberapa langkah. Engah. Di sisi lain, wajah Wang Yan berubah saat ini. Di bawah serangan Wang Chen, seluruh tubuhnya terpesona. Pada saat ini, senjata surgawi hitam pekat di tangannya bahkan lebih redup, seolah-olah retakan merayapi permukaannya. Kamu, pergilah ke neraka. Menstabilkan tubuhnya, melihat Wang Yan yang terbang mundur, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Matanya penuh niat membunuh. Sosoknya bersinar, berubah menjadi sreamer, mengejar Wang Yan sekali lagi. Ilusi. Dia ingin memecahkannya. Tidak peduli seberapa nyata pria di depannya, dia tetap saja palsu. Hari ini, dia harus mati. Selamat menikmati. Sakit pateQuebe. Terima kasih.